Begitu kata-kata ini keluar, tubuh semua orang gemetar. Entah itu persatuan APS di langit atau sekte kota ungu di tanah, hati semua orang bergetar setelah mendengar kata-kata ini. Lagi pula, persatuan APS baru saja tiba. Kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang terjadi dan tidak menyangka keadaan akan meningkat hingga saat ini. Anggota Ice Fire Union di lapangan bahkan lebih marah lagi. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat dan tidak sabar untuk segera membunuh Luan. Yang paling marah tidak diragukan lagi adalah Yang Z sendiri dan pemimpin sekte kota ungu Yang Zentian di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Yang Z sangat marah hingga kepalanya hampir meledak. Dia berteriak pada Luan, Nak, apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Luan, wajah Yang Zentian juga sangat muram. Dia memandang Luan dan meraung, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika tidak, bahkan jika sekte kota ungu dihancurkan, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Aku memaksakan keberuntunganku. Luan memandang Yang Zentian dan bertanya, ketika dia berkata dia ingin membunuhku, mengapa kamu tidak mengatakan dia memaksakan keberuntunganku? Ingin membunuh pemimpin serikat. Anggota Ice Fire Union di langit bergetar dan wajah mereka langsung berubah suram. Orang-orang ini sangat menghormati Luan dan sangat setia kepada Luan. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte kota ungu, jadi mereka dipenuhi dengan semangat juang. Di langit, Dong Hua Sun melihat sekeliling ke semua orang dan segera berteriak, turun. Ledakan. Dalam sekejap mata, siluet 40 orang bergegas keluar dan turun dari langit. Suasana awalnya tegang dari sekte Valet Zen sangat terkejut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Anggota Ice Fire Union datang ke tengah ruang terbuka. Dengan Luan dan Yao sebagai pusatnya, mereka membentuk lingkaran besar di depan para tetua sekte kota ungu. Setiap orang berada kurang dari 20 kaki dari para tetua. Jarak seperti ini sangat tidak bersahabat. Segera, para tetua sekte kota ungu sangat gugup. Mereka mengerutkan kening dan melihat anggota Ice Fire Union di depan mereka. Anggota Ice Fire Union pantang menyerah dan tidak takut, hanya niat membunuh. Perbedaan antara kedua belah pihak sangat jelas. Sejak kematian Guru Surgawi tingkat ke-9 200 tahun yang lalu, sekte kota ungu telah direduksi menjadi kekuatan kelas 2. Agar tidak menyatu dengan sekte tersebut, mereka harus bergantung pada sekte tersebut untuk bertahan hidup, apalagi mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Selain itu, mereka bersembunyi dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Anggota Ice Fire Union awalnya adalah Master Surgawi yang mendalam. Dibandingkan dengan orang-orang yang bertarung setiap hari, para tetua sekte kota ungu hanyalah bunga di rumah kaca. Perbedaannya sebagai Yao, para tetua sekte, para tetua sekte, sekte kota ungu, kota sekte kota ungu. Di bawah penghalang dari aliansi APS, para tetua ini tidak berani mengambil langkah maju, bahkan jika Yang Zentian dan Yang Z dikelilingi oleh aliansi APS. Ketika Yang Zentian dan Yang Z melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi semakin suram. Dialah yang mengatakan bahwa dia akan melawan Luan sampai mati meskipun itu berarti kehancuran sekte Valet Zen. Namun ketika orang-orang ini berinisiatif untuk turun, dia menjadi ketakutan. Apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Ku bilang, aku bisa melepaskan semua orang, tapi dia harus mematahkan salah satu lengannya. Nada suara Luan masih acuh tak acuh. Jika kamu merasa malu, aku bisa memberimu pilihan kedua. Luan memandang Yang Z dan berkata dengan dingin, kamu dan aku bertarung, hidup dan mati. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut sekali lagi. Yang Zentian juga tercengang. Dia memandang Luan dengan heran. Yang Z adalah seorang guru surgawi tingkat ke-8. Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat ke-8 awal. Dia sebenarnya ingin bertarung dengan Yang Z. Bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Yang Zentian dan Yang Z secara alami mengetahui bahwa Luan adalah anggota klan Hachiko. Mereka juga tahu bahwa Luan memiliki Faith Will Deep Eyes terhebat. Namun meski begitu, mereka tidak mengira Luan punya peluang untuk menang. Yang Zentian tidak mengatakan apapun. Mata Yang Z memerah. Dia tidak memberi Luan kesempatan untuk menyesal dan berteriak pada Luan. Apakah kamu yakin? Itu yang kamu katakan. Aku berbeda denganmu. Aku bukan penjahat. Luan memandang Yang Z dan berkata, Anda. Yang Z mengertakkan gigi dan berteriak, Jika aku membunuhmu, orang-orang ini tidak akan membiarkan kita pergi. Jangan khawatir. Luan melihat sekeliling dan berkata dengan keras, Jika aku mati, Liga APS tidak akan pernah membalas dendam pada Sekte Kota Ungu. Mendengar ini, para anggota Ice Fire League terkejut. Mereka memandang pemimpin mereka dengan cemas dan ingin membujuknya. Namun mereka tahu tidak pantas mempertanyakan pemimpin mereka saat ini, jadi mereka hanya bisa diam. Bagus. Yang Z segera meraung, Jika aku mati dalam pertempuran, Sekte Garnison Ungu tidak akan merepotkanmu. Wah, hari ini adalah hari kematianmu. Segera, Yang Z mengangkat tangannya dan mendorong lengan Yang Sentian. Yang Sentian memandang Yang Z. Sejujurnya, jika dia benar-benar membunuh Luan, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Sengoku, Klan Hachiko, dan Klan Fu. Yang Z, tenanglah, Yang Sentian berkata dengan cepat. Pemimpin Sekte, tidak ada yang bisa membujukku sekarang. Yang Z menoleh dan memandang Yang Sentian. Matanya yang mematikan membuat tubuh Yang Sentian bergetar. Dia berteriak, saya harus membunuhnya hari ini. Ah! Setelah mengatakan ini, Yang Z berteriak. Seluruh tubuhnya meledak dalam cahaya kemasan dan sosoknya keluar tanpa peringatan apapun. Jarak antara mereka kurang dari sepuluh kaki. Kekuatan Yang Z jelas sangat kuat. Pukulan ini sangat cepat dan langsung mengenai wajah Luan. Di belakang Luan, si cantik yang hendak menyerang ketika dia melihat ini. Tetapi dalam sekejap, perasaan ilahi memasuki pikirannya. Mundur. Tubuh si cantik yang bergetar. Tidak diragukan lagi, ini adalah suara Luan, dan nadanya memerintah. Si cantik yang mengorbankan akal sehatnya. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk membantu Luan, dia tidak bisa melanggar perintah Luan. Segera, tubuh si cantik yang mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, tinju Yang Z berjarak kurang dari sepuluh kaki dari Luan. Pada saat ini, mata merah tua Luan yang asli ditelan seluruhnya oleh warna merah. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah seluruh lembah telah berubah menjadi neraka dalam sekejap. Sejak Luan sepenuhnya mengaktifkan energi kematian dan mengubahnya menjadi kekuatan garis keturunannya, kekuatannya meningkat pesat. Itu hampir setara dengan level pengaktifan alam Dewa Iblis sebelum diaktifkan. Oleh karena itu, dalam alam yang sama, kekuatan Luan jauh lebih tinggi. Terlebih lagi, alam Dewa Iblis saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah garis keturunan mengandung energi kematian, efek dari alam Dewa Iblis ditingkatkan. Oleh karena itu, Luan hampir tidak dapat mencapai tahap pertengahan level 8 dengan mengaktifkan alam Dewa Iblis. Yang Z memang berada di tingkat 8 tahap akhir, tapi itu bukanlah alam tertinggi di antara tingkat 8 tahap akhir. Hanya dengan memasuki alam Dewa Iblis, Luan bisa melihat pergerakan pihak lain dengan jelas. Lebih penting lagi, sekarang Luan telah memasuki alam Dewa Iblis, aura pembunuh yang dia tunjukkan sangat menakutkan. Dalam sekejap, seluruh lembah diselimuti oleh energi kematian. Emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya menyerbu indera mereka dan membanjiri kesadaran mereka. Mereka segera merasa bahwa mereka tidak sedang berdiri di lembah, melainkan di jurang yang gelap. Mereka tidak menginjak rumput, melainkan genangan darah berlumpur. Darahnya bahkan terus mengalir ke atas, mencoba meresap ke dalam garis keturunan mereka. Semua orang langsung diliputi rasa jijik dan ketakutan yang luar biasa. Pikiran pertama mereka adalah, melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka lebih memilih bunuh diri. Bahkan guru surgawi di sekitar mereka merasakan hal yang sama, apalagi yang Z, yang sangat dekat dengan Luan. Dalam sekejap, seluruh tubuh yang Z mati rasa. Kekuatan mengaktifkan garis keturunannya dengan cepat menghilang. Entah itu kekuatan atau kecepatannya, langsung berkurang lebih dari 30%. Dalam sekejap, gerakannya menjadi sangat jelas di mata Luan. Kemudian, api suci Empyrean dalam garis keturunan Luan meletus. Dia langsung memasuki tiga tingkat api suci. Aktifasi tiga tingkat api suci berarti kemampuan Luan meledak sekali lagi. Dia hampir mencapai puncak level 8 tingkat menengah. Kemampuannya hampir sama dengan Yang Z, yang telah dilemahkan oleh energi kematian. Luan belum pernah kalah dalam situasi seperti ini sebelumnya, terutama ketika mereka sangat dekat satu sama lain dalam hal kekuatan. Suara mendesing. Luan bersandar dan memiringkan kepalanya. Saat dia menghindari pukulannya, dia mengerahkan kekuatan dari pinggangnya dan memaksa tubuh bagian atas ke depan. Dia terlalu cepat. Yang Z masih sok karena energi kematian. Ketika dia melihat Luan menghindari pukulannya dan hendak menyerangnya, dia segera mengangkat kakinya dan mengarahkannya ke dantian Luan. Namun, sebelum dia bisa mengangkat kakinya, Luan menginjak kakinya. Kemudian, Luan melayangkan pukulan. Bang! Pukulannya tepat mengenai dantian Yang Z. Sosok Yang Z langsung terbang mundur. 2062 Ledakan Luan meninju ke bawah, sehingga Yang Z tidak terbang terlalu jauh. Namun, dia menghantam tanah dengan keras dan berguling belasan kali sebelum berhenti. Cepat, bahkan lebih cepat. Di bawah langit malam, mata semua orang terbelalak melihat pemandangan ini, apakah mereka dari sekte Kota Ungu atau Liga APS. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu gerakan Yang Z dikalahkan dalam satu gerakan. Di sampingnya, mata Lady Red menjadi dingin. Tidak ada keraguan bahwa dialah yang paling berkuasa di antara orang-orang ini. Di seluruh Ice Fire League, dia berada di urutan kedua setelah Yao. Dia baru saja melihat semuanya dengan jelas. Tidak hanya itu, dia juga mengetahui kemampuan bertarung Luan yang sebenarnya dengan sangat baik. Yang Z sangat marah sehingga dia memusatkan seluruh kekuatannya pada tinjunya setelah bergegas keluar dalam jarak dekat. Dia tidak punya waktu untuk mengenakan baju besi atau menggunakan roda takdirnya. Inilah harga kemarahan. Dia dengan jelas melihat bahwa Luan telah menggunakan roda takdirnya saat dia meninju. Tinjunya penuh dengan udara dingin. Pukulan berat tadi sudah cukup untuk mendorong semua udara dingin ke dalam tubuh Yang Z. Benar, Nyonya Merah benar. Seluruh tempat itu begitu sunyi bahkan suara pin yang terjatuh pun bisa terdengar. Yang Zentian melihat Yang Z terbaring di selokan di tanah dan ingin membantunya berdiri. Namun, sesosok tubuh menghalanginya dalam sekejap. Itu adalah Nyonya Merah. Terakhir kali Liga APS dan Sekte Kota Ungu bertarung, Nyonya Merah bertarung. Dia menghancurkan semua pertahanan Yang Z dengan satu pukulan dan melukainya dengan parah di saat Yang Bersamaan. Kekuatannya tidak terbayangkan. Melihat Nona Merah menghentikannya, Yang Zentian tidak berani bergerak. Angin malam bertiup, membuat semua orang menggigil. Kemerahan di mata Luan sepertinya menghilang bersama angin. Tiga alam api suci semuanya telah lenyap. Pada saat ini, Yang Z, yang terjatuh ke dalam parit, menggerakkan tubuhnya. Dia menahan perutnya dan memaksa dirinya untuk berdiri dari tanah. Semua orang yang hadir tercengang saat melihat pemandangan ini. Luan tidak sepenuhnya mengalahkan Yang Z dengan satu pukulan tadi. Orang-orang sekte kota ungu sangat gembira. Ini berarti mereka masih punya kesempatan. Lagi pula, aura negatif mengerikan tadi telah hilang. Mereka bisa bertarung lagi. Ketika Yang Z berdiri dari tanah, semua orang kembali tercengang. Bahkan di tengah musim panas, napas Yang Z dipenuhi udara dingin. Wajah Yang Z sangat pucat, dan embun beku terbentuk di alis dan janggutnya. Tubuhnya bahkan menggigil, seolah-olah dia adalah orang biasa yang kedinginan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang dari sekte kota Valet tenggelam. Mereka tahu keadaannya buruk. Luan memandang Yang Z, yang berada seratus kaki jauhnya, tanpa sedikitpun keterkejutan di matanya. Jika dia mau, dia bisa menggunakan udara dingin untuk menyegel semua kekuatan pihak lain. Sekarang, dia bahkan tidak bisa berdiri, tapi dia tidak melakukannya. Luan telah mengendalikan jumlah udara dingin dengan sangat baik. Karena udara dingin, kekuatan Yang Z telah berkurang ke tahap awal level 8, yang levelnya sama dengan Luan. Luan melakukan ini karena dia tidak ingin pertarungan berakhir begitu cepat. Berhenti berkelahi. Tiba-tiba, sesosok tubuh datang dari jauh. Yang Zentian lah yang berteriak, dia kalah. Luan menoleh untuk melihat Yang Zentian, lalu mengabaikannya sama sekali. Dia melihat Yang Z lagi dan berteleportasi. Suara mendesing. Yang Z memperhatikan saat Luan bergegas ke arahnya. Sekarang, dia tidak memiliki kemarahan atau kecerobohan apapun. Dia segera menutupi dirinya dengan baju besi, dan pada saat yang sama, pedang panjang kelas 8 muncul di tangannya. Dia menebas sosok Luan. Tebasan ini tidak hanya mengandung kekuatan pedang panjang. Pada saat yang sama, rantai ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang dan menyelimuti Luan. Namun, Luan bahkan tidak berusaha mengelak. Dalam sekejap, udara dingin meledak, dan semua rantai ungu yang menyelimutinya tertutup lapisan es tebal. Kekerasan dipais tidak terkalahkan di dunia yang sama. Es yang dalam secara langsung mengendalikan semua rantai ungu dan membekukannya di udara. Suara mendesing. Luan langsung muncul di depan Yang Z. Melihat ini, Yang Z terkejut dan menebas leher Luan. Ding! Pedang itu langsung diblokir oleh telapak tangan Luan. Bagaimanapun, senjata ini adalah salah satu senjata terbaik di antara senjata kelas 8. Itu memotong banyak es di telapak tangan Luan, tapi tetap tidak melukai Luan. Selain itu, kekuatan Luan sangat kuat. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali saat dia meraih pedang panjang itu. Yang Z panik dan dengan cepat menarik gagang pedang itu, mencoba menariknya keluar. Namun, pedang itu, bagaimanapun juga, tertutup oleh deep ice, dan ujung-ujungnya terhalang oleh es. Itu tidak bisa lepas dari tangan Luan. Lalu, api muncul. Api merah muncul, tapi tidak ditujukan pada Yang Z. Sebaliknya, itu menutupi seluruh pedang. Segera, seluruh pedang ditutupi oleh api suci surga ke-9. Di bawah pandangan semua orang, pedang itu mulai meleleh. Adegan ini membuat takut semua tetua sekte kota ungu. Belum lagi mereka, bahkan orang-orang dari Ice Fire Union pun terkejut dengan pemandangan ini. Lagi pula, mereka belum pernah bertarung melawan api suci surga ke-9 sebelumnya. Selain itu, Luan jarang menggunakan api, jadi mereka belum pernah melihat kekuatan api suci surga ke-9 dengan cara yang begitu nyata. Meskipun pedang itu ditutupi oleh api suci surga ke-9, suhu mendidih dengan cepat menyebar ke gagangnya, menyebabkan tangan Yang Z merasakan sakit yang luar biasa. Dia segera melepaskannya dan terpaksa meninggalkan senjatanya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur sepuluh kaki ke belakang. Luan tidak mengejarnya, dia hanya melemparkan pedangnya jauh-jauh dan menusukkannya ke tanah. Kemudian, Luan bergerak lagi dan bergegas menuju Yang Z. Bang! Dalam waktu kurang dari dua gerakan, dan Tian Yang Z dipukul lagi. Bahkan dengan perlindungan dari armor tersebut, kekuatan yang kuat menyebabkan armor tersebut runtuh. Dengan erangan yang teredam, ki di tubuhnya hampir tersebar. Bang! Wajah Yang Z terkena pukulan. Saat dia dikirim terbang, dia ditarik oleh armornya dan berhenti tiba-tiba. Pukulan ini menyebabkan Yang Z kehilangan perasaan di wajahnya. Dia tidak tahu berapa banyak giginya yang patah, dan kepalanya setengah pusing. Luan tidak berhenti. Setelah serangkaian pukulan, Luan membuat Yang Z terbang lagi, berguling-guling di tanah sejauh sepuluh kaki sebelum berhenti. Namun, Luan tetap tidak membunuhnya. Ia bahkan tidak membuat lawannya pingsan. Setelah beberapa napas, Yang Z berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi wajahnya berlumuran darah. Luan sangat tenang, tanpa rasa kasihan, dan menyerang lagi. Setelah beberapa gerakan, Yang Z terjatuh ke tanah lagi, tapi dia tidak pingsan. Setelah sepuluh napas, dia perlahan bangkit. Lalu, Luan menyerang lagi. Penghinaan. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Dengan kondisi Yang Z saat ini, Luan bisa membunuhnya kapan saja, tapi Luan tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memukulnya lagi dan lagi di depan semua orang, mempermalukannya lagi dan lagi. Adegan ini menyebabkan semua orang di sekte kota Valet merasa sangat tertekan. Terlepas dari apakah itu para tetua di sekitarnya atau para murid di puncak gunung sekitarnya, mereka dapat melihat semuanya dengan jelas. Yang Z dirobohkan berulang kali. Yang dipukul bukan hanya Yang Z, tapi juga harga diri mereka. Melihat Yang Z dipermalukan, harga diri mereka hancur seperti gunung. Tak satupun dari mereka mengira Luan bisa mengalahkan wakil ketua sekte. Terlebih lagi, itu sangat mudah, begitu mudah sehingga wakil ketua sekte tidak mempunyai kesempatan sejak awal. Mereka menyadari bahwa persepsi mereka terhadap dunia luar sangatlah salah. Apa yang disebut sebagai kebanggaan hanyalah lelucon. Menyaksikan wakil guru sekte disiksa, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak, termasuk Yang Z. Hanya ketika hasil dan tragedi nyata muncul di depan mata mereka, mereka yang tidak mau bangun barulah menerima situasi saat ini. Persatuan api es jauh lebih kuat dari mereka. Saat pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Yang Z, mereka menjadi semakin sadar akan kenyataan ini. Bang! Sekali lagi, Yang Z dijatuhkan ke tanah oleh Luan. Dia akhirnya tidak tahan dengan rasa sakit dan penghinaan, dan meraung keras, bunuh aku. Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Dengan teriakan ini, Luan benar-benar berhenti. Saat dia berhenti, dunia seolah-olah telah tenang. Yang Z jatuh ke tanah, kebanggaan di matanya benar-benar hilang, hanya menyisakan rasa takut saat dia melihat ke arah Luan di depannya. Di bawah sinar bulan, Luan menatap Yang Z dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak tahan lagi. Sambil tersenyum, Luan berkata, kamu benar-benar lemah. Mendengar ini, wajah Yang Z penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, tubuh Luan bergerak lagi, tetapi langsung membuat Yang Z, yang ingin melawan karena penghinaan, gemetar hebat. Keberanian terakhirnya benar-benar hilang, dan dia sebenarnya secara naluria ingin mundur dan melarikan diri. Namun, Luan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berbalik dan melihat Yang Zentian di kejauhan. Sekte Master Yang, nada suara Luan tidak lagi dingin. Dia berkata dengan sangat tenang, sebelum fajar, Sekte Kota Ungu harus mengungsi sepenuhnya dari sini. Ingat, jangan pernah muncul lagi di wilayah Ice Fire Union. Kemudian, Luan datang ke depan Si Cantik Yang dan berkata kepada semua orang, mundur. Segera, Luan, Si Cantik Yang, dan semua orang dari Persatuan Api Es segera pergi, dengan cepat menghilang ke dalam malam. Di bawah malam, hanya ribuan anggota Sekte Kota Ungu yang dibiarkan berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, tidak bisa bergerak. Semuanya menundukkan kepala. 2063. Delapan Benua Kuno, Kota Es dan Api Di bawah langit malam, sekelompok guru surgawi tingkat delapan kembali satu demi satu. Luan membiarkan orang-orang ini melakukan urusan mereka sendiri. Orang-orang ini juga tahu bahwa masalah hari ini bukanlah masalah kecil. Itu adalah masalah internal klan Lu. Tentu saja, mereka tidak akan banyak bicara. Luan dan ketiga istrinya berada di ruangan yang sama saat ini. Yao dan Liu Yi telah menunggu kabar. Jika ada masalah khusus dengan Sekte Kota Ungu, keduanya bisa bergegas tepat waktu. Itu benar, alasan mengapa persatuan Es dan Api bisa tiba tepat waktu malam ini adalah karena Liu Yi telah mengirim guru surgawi tingkat delapan untuk mengikuti dari belakang dan mengamati situasinya. Begitu terjadi konflik, mereka akan segera melapor padanya. Oleh karena itu, dia segera mengirim orang ke Sekte Kota Ungu. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa terlalu mencampuri urusan Sekte Kota Ungu. Setelah Luan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi malam ini, ruangan menjadi sangat sunyi. Bagaimanapun juga, Sekte Kota Ungu adalah klan yang si cantik. Sekarang Sekte Kota Ungu diusir oleh Luan, hati yang si cantik kurang lebih pahit. Namun, jika bukan karena yang beauty, Persatuan Es dan Api tidak akan pernah membuang energi untuk membesarkan kelompok orang ini. Terlebih lagi, mereka semua tidak tahu berterima kasih. Bagi Persatuan Es dan Api, kepergian Sekte Kota Ungu merupakan beban dan beban yang sangat besar. Namun, tidak menyukai mereka adalah satu hal. Persatuan Es dan Api tidak bisa melepaskan Sekte Kota Ungu. Setelah hening lama, Liu Yi akhirnya membuka mulutnya dan berkata kepada Luan, kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luan menarik napas ringan. Dia berbalik dan berkata kepada Liu Yi, kirim orang untuk mengikuti mereka. Selama kita tahu di mana mereka berada, itu sudah cukup. Jika mereka dalam bahaya, kita harus membuat mereka berinisiatif meminta bantuan kita. Jika tidak, kami tidak akan membantu. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi sedikit mengangguk. Dia juga punya ide yang sama. Tindakan Luan malam ini telah sepenuhnya mengalahkan harga diri orang-orang ini. Namun, ini tidak cukup. Jika Persatuan Es dan Api mengambil inisiatif untuk membantu ketika mereka berada dalam kesulitan, orang-orang ini akan berpikir bahwa Persatuan Es dan Api tidak akan pernah membiarkan mereka sendirian. Dia harus membuat mereka menundukkan kepala dan meminta bantuan dari aliansi Es dan Api setelah dipermalukan. Hanya dengan begitu dia dapat membuat orang-orang ini memahami identitas dan statusnya untuk selamanya, sehingga mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sebelum dia membantu, dia harus membiarkan orang-orang ini lebih menderita dalam kekacauan dunia. Kalaupun ada korban jiwa, itu wajar saja. Setelah mengatakan itu, Luan berjalan ke sisi yang meiren dan bertanya dengan lembut, bolehkah? Si cantik yang mengangguk dan berkata, oke. Faktanya, si cantik yang, yang dulunya adalah master sekte dari sekte Kota Ungu, sangat jelas tentang fitnah terhadap Luan dan pamer dari Persatuan Api Es. Dia sangat lelah dan ingin memutuskan semua hubungan dengan sekte Kota Ungu. Dia khawatir sekte Kota Ungu akan menghancurkan hubungannya dengan Luan. Dia hanya ingin tinggal di sisi Luan. Menurutnya, dia tidak ingin Persatuan Api Es memiliki hubungan apapun dengan sekte Kota Ungu. Melihat penampilan yang meiren, Luan mengulurkan tangan dan memegang tangannya sambil berkata dengan serius, tidak peduli apa, seharusnya tidak ada penghalang di antara kita. Jika Anda memiliki pemikiran atau ingin melakukan sesuatu, beri tahu saya. Aku akan mendengarkanmu. Tubuh si cantik yang sedikit gemetar. Melihat Luan, dia akhirnya mengungkapkan senyuman. Dalam sekejap, suasana di dalam ruangan tidak lagi menindas. Luan juga tersenyum. Duduk di samping si cantik yang, dia berkata pada ketiga wanita itu, tapi, masalah sekte Guangyu, bisakah kita membalas dendam? Saat kata-kata ini keluar, ketiga wanita itu terkejut. Suami ingin mengambil tindakan terhadap sekte Guangyu. Yao bertanya. N. Luan menganggup dan berkata, bagaimanapun, sekte Guangyu telah mencoba membunuh sekte kota ungu. Mereka juga membunuh mantan suamimu, menyebabkanmu melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Luan memandang si cantik yang dan berkata, kamu juga ingin membalas dendam padanya, kan? Si cantik yang terkejut, dia menundukkan kepalanya. Dia tidak ingin berbohong kepada Luan jadi dia menganggup dengan lembut. Benar sekali, si cantik yang memang ingin membalas dendam pada mantan suaminya. Meskipun si cantik yang tidak memiliki perasaan apapun terhadap mantan suaminya, mantan suaminya selalu baik padanya. Setelah menikah dengannya, dia selalu menjaganya dengan segala cara. Dia tidak menderita sedikitpun keluhan. Seperti kata pepatah, sehari sebagai suami istri berarti pengabdian yang tiada habisnya seumur hidup. Mereka adalah suami istri dan bahkan memiliki seorang putri bersama. Apapun yang terjadi, dia tidak mungkin tidak mau mencari keadilan untuk mantan suaminya. Inilah satu-satunya simpul dalam hatinya mengenai masa lalu. Namun, dia tahu bahwa pria tidak suka wanitanya memikirkan pria lain. Dia khawatir Luan akan salah paham, jadi dia tidak menyebutkannya. Melihat tatapan diam si cantik yang Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, balas dendam adalah suatu keharusan. Bagaimanapun, dia telah menjagamu atas namaku. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang aku janjikan padamu pada hari pertama kita bertemu. Tidak apapun yang terjadi, aku tidak akan melupakannya. Luan benar. Itu karena si cantik yang ingin membalas dendam pada mantan suaminya. Namun, dia merasa tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya. Itulah mengapa dia mengorbankan kesadaran spiritualnya kepada Luan. Berdasarkan poin ini saja, sudah terlihat betapa si cantik yang ingin membalas dendam pada mantan suaminya. Luan memandang Liu Yi dan berkata, apakah Anda memiliki informasi tentang Sekte Guangyu? Ya, Liu Yi mengangguk. Ini bukan masalah kecil, jadi dia menjelaskan secara rincin, dalam Sekte, kekuatan Sekte Guangyu dianggap rata-rata. Tidak tinggi dan tidak rendah. Mereka memiliki total tiga kepala Sekte dan sekitar enam ratus guru surgawi tingkat delapan. Mereka memiliki kurang dari empat puluh ribu murid. Setiap Sekte mempunyai spesialisasi masing-masing. Alasan mengapa Sekte Guangyu mampu menarik guru surgawi tingkat delapan adalah karena mereka berspesialisasi dalam penggunaan racun. Liu Yi berkata dengan serius, Sekte Guangyu memiliki koleksi teknik surgawi terkait racun yang paling kaya di antara 31 Sekte. Mereka memiliki delapan atribut dasar dan bahkan beberapa atribut. Oleh karena itu, semuanya adalah guru surgawi yang ahli dalam menggunakan racun. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Racun adalah hal yang sangat misterius dan tak terlukiskan. Yang disebut, racun mengacu pada suatu zat yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada tubuh manusia tanpa bantuan kekuatan eksternal apapun. Ada juga banyak efek yang bisa ditimbulkan oleh racun. Misalnya korosi, penyumbatan, kelumpuhan organ del. Semua itu tergolong racun. Walaupun efeknya sama, toksikologinya sangat berbeda. Misalnya, korosi dapat dicapai melalui kombinasi atribut yang tak terhitung jumlahnya. Luan masih ingat ketika dia berada di Akademi Starfire, dia mendengar pria kabut hitam dengan santai menyebutkan tentang racun. Manusia kabut hitam berkata bahwa di dunia, apakah itu energi surgawi atau roda takdir, selama itu manusia, mereka tidak akan dilahirkan dengan racun. Semuanya diperoleh melalui budidaya. Jika itu adalah guru surgawi yang sering diracuni, atau bahkan menggunakan racun sebagai metode serangan utamanya, atribut energi surgawi di tubuhnya juga akan berubah. Dengan kata lain, energi surgawi dalam tubuhnya perlahan-lahan akan bergerak menuju arah racun. Namun, seseorang harus jelas. Manusia tidak dilahirkan dengan racun. Jika energi surgawi di tubuhnya benar-benar berubah menjadi racun, dia pasti akan mati. Untuk menghindari bahaya tersebut, orang yang menggunakan racun biasanya akan memisahkan atribut racun tersebut dan menyimpannya dalam wadah atau senjata. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari penanaman energi surgawi di dalam tubuh mereka dan mencegah racun muncul di tubuh mereka. Dengan kata lain, bagi yang menggunakan racun, kebanyakan harus menggunakan senjata. Meski begitu, harus diakui bahwa keterampilan surgawi dengan racun sangat kuat. Begitu seseorang terkena skill surgawi dengan racun, kerusakan yang diterima akan berlipat ganda. Racunnya bahkan bisa menyebabkan kematian. Lebih penting lagi, racun itu sulit untuk dilawan. Bahkan jika keterampilan surgawi lawan dengan racun dihancurkan, keterampilan surgawi akan dihancurkan, tetapi racunnya tidak. Racunnya masih ada di udara. Sekali disentuh akan menimbulkan kerusakan besar. Karena racun mereka, meskipun mereka hanya berada di peringkat tengah sekte, banyak sekte yang takut pada mereka dan tidak mau bertarung dengan mereka. Liu Yi berkata, saya mendengar bahwa mereka juga memiliki susunan dan jebakan yang berhubungan dengan racun. Mereka bahkan memiliki binatang aneh yang membawa racun. Mereka memiliki begitu banyak trik sehingga sulit untuk mengambil tindakan khusus untuk menghadapinya. Mol. Saat dia mengatakan itu, Liu Yi melihat ke arah kecantikan yang dan berkata, saat itu, mereka mampu memusnahkan seluruh sekte dalam satu malam. Meskipun sekte tersebut adalah yang terlemah di antara 31 sekte, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dari sekte Guangyu, tubuh si cantik yang sedikit gemetar saat mendengar itu dan mengangguk ringan. Itu benar, sekte Guangyu telah membunuh semua orang di sekte tersebut dalam satu malam. Jika bukan karena ayah mantan suaminya yang melindunginya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Lu An mengerutkan kening, sepertinya berurusan dengan sekte Guangyu bukanlah tugas yang mudah. Namun, pada saat ini, Liu Yi tersenyum ketika matanya bersinar penuh percaya diri. Tapi, Liu Yi berkata, bukannya tidak mungkin. 2064 Lu An, Yao Yao dan si cantik yang terkejut mendengar ini. Mereka tidak akan meragukan kecerdasan Liu Yi. Lu An buru-buru bertanya, metode apa? Tunggu sampai aku selesai membicarakan informasi sekte Guangyu. Liu Yi tersenyum dan berkata, menurut informasi terkini, ada dua sekte di kam yang sama dengan sekte Guangyu. Mereka adalah sekte guntur hitam dan sekte cahaya meraj. Lu An terkejut. Ini adalah dua sekte yang belum pernah dia dengar. Dia berkata, dua sekte. Itu benar. Liu Yi berkata, seperti namanya, roda nasib sekte guntur hitam memiliki atribut petir. Itu adalah petir hitam. Petir jenis ini mengandung kekuatan api. Jika menemui hambatan, ia bisa meledak. Ledakannya sangat dahsyat dan dapat menimbulkan kerusakan sekunder. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memblokirnya dengan pertahanan murni. Roda nasib sekte cahaya meraj adalah kombinasi dari atribut angin, air, kayu, dan tanah yang sangat langka. Ini disebut cahaya meraj. Di antara 15 sekte, ini adalah satu-satunya sekte yang roda nasibnya terkait dengan kesadaran ilahi. Liu Yi berkata, meraj lightsek sangat ahli dalam ilusi dan serangan kesadaran ilahi. Ini adalah keberadaan yang sangat merepotkan di antara 31 sekte. Mendengar penjelasan Liu Yi, ekspresi Luan dan kedua wanita itu menjadi lebih serius. Hanya dengan mendengarkan penjelasan Liu Yi, mereka bisa merasakan kekuatan kedua sekte ini. Ditambah dengan sekte Guangyu yang mustahil untuk dilawan, vaksi ketiga sekte ini agak terlalu kuat. Sekte Guntur Hitam dan sekte Cahaya Fata Morgana adalah sekte tingkat menengah dan atas. Aliansi ketiga sekte ini adalah salah satu sekte yang lebih kuat. Memang sangat sulit untuk melawan mereka. Liu Yi berkata, namun, karena vaksi ini terlalu kuat sehingga ditakuti oleh banyak sekte lainnya. Jika mereka bisa merugikan vaksi ini, saya yakin banyak vaksi lain yang mau ikut campur. Liu Yi berhenti dan berkata, terutama sekte Apikarma. Mereka bertiga terkejut. Luan bertanya, kenapa? Suamiku, kamu juga tahu bahwa sekte Apikarma percaya pada agama Buddha. Adalah tanggung jawab mereka untuk melenyapkan pelaku kejahatan di dunia. Liu Yi berkata, sekte Guangyu menggunakan racun. Racunnya saja sudah cukup untuk menyakiti banyak orang, termasuk sekte lain dan bahkan rakyat jelata. Hubungan antara sekte Apikarma dan sekte Guangyu sudah buruk. Jika kita dapat menemukan peluang untuk menimbulkan konflik antara sekte Apikarma dan sekte Guangyu, saya khawatir sekte Guangyu akan mengalami kesulitan. Luan sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa di antara 31 sekte, sekte Api Neraka adalah satu-satunya yang belum membentuk vaksi. Meski begitu, sekte Api Neraka tidak menderita kerugian apapun. Bagaimanapun, sekte Apikarma adalah sekte Buddha. Sekte tersebut menghormati sekte Apikarma. Selain itu, sekte Apikarma jarang berpartisipasi dalam perebutan sumber daya dan wilayah. Kekuatan mereka adalah salah satu yang terbaik di antara 31 sekte. Sekte lain tidak perlu memprovokasi sekte Apikarma. Meskipun mereka tidak membentuk aliansi, banyak sekte yang bersedia menghadapi sekte Apikarma. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa sekte Apikarma dapat mengambil alih masalah generasi inti kristal. Dengan sekte Apikarma yang memimpin serangan terhadap sekte Guangyu, sekte Guangyu memang akan menderita. Namun, ini seharusnya bukan sesuatu yang dipikirkan Liu Yi. Akan sangat sulit menimbulkan konflik skala besar antara kedua sekte tersebut. Luan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama dari rencanaku adalah membuat sekte Guangyu merasakan sakitnya. Liu Yi berkata dengan serius, kami ingin membunuh. Selama masih ada orang di luar sekte Guangyu, kami tidak akan membiarkan satu pun dari mereka hidup. Dan orang yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan adalah cahaya hitam. Tubuh Luan sedikit gemetar. Ini adalah misi pertama yang dilakukan, cahaya hitam, untuk menyerang sebuah sekte. Black Light telah berlatih begitu lama. Sekarang saatnya untuk mengambil tindakan secara resmi. Liu Yi berkata, dengan membunuh orang, kita akan menyebabkan perselisihan internal di sekte Guangyu. Lalu, kita akan menebak-nebak siapa yang menyerang mereka. Hanya dengan menyebabkan kekacauan barulah sekte Guangyu mengungkapkan kelemahannya. Ketika cacat muncul, saya akan memberitahu Anda langkah kedua dari rencana tersebut. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api telah mengumpulkan cukup banyak informasi tentang Sekte Guangyu. Saya akan menjalani pemeriksaan dan memberikan perintah spesifik dalam waktu dua hari. Liu Yi berkata, Baiklah, Luan mengangguk lagi dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Suatu hari kemudian, pada sore hari, Liu Yi mengumpulkan semua anggota tim Black Light. Termasuk Luan, total sepuluh anggota cahaya hitam dikumpulkan. Liu Yi tidak membiarkan mereka bersepuluh bertindak bersama. Sebaliknya, dia membagi mereka menjadi tiga tim dan menjalankan tiga misi secara bersamaan. Ini adalah targetmu. Liu Yi berkata, lakukan malam ini. Setelah fajar, meskipun kamu tidak berhasil, kamu harus kembali. Sepuluh dari mereka mengangguk. Luan, Dong Hua Sun dan Cheng Ping berada di tim yang sama. Lagi pula, mereka bertiga pernah bekerja sama sebelumnya. Luan melihat isi kertas di tangannya. Orang-orang yang harus mereka bunuh adalah anak-anak dari tetua Sekte Guangyu. Totalnya ada enam orang. Lima di antaranya adalah Master Surgawi Level 7. Hanya satu yang merupakan guru Surgawi Level 8. Mereka berenam keluar untuk bersenang-senang hampir setiap malam. Lokasinya sudah diperbaiki dan mudah untuk mengambil tindakan. Meskipun tempat-tempat ini berada dalam lingkup pengaruh Sekte Guangyu, mustahil bagi Sekte Guangyu untuk membangun pertahanan dimanapun di wilayah seluas itu. Misi yang diterima dua tim lainnya serupa. Target mereka adalah para tetua dan murid Sekte Guangyu yang sendirian. Meskipun membunuh orang-orang ini tidak akan menggoyahkan fondasi Sekte Guangyu, rasa sakit karena kehilangan anak-anak mereka sedikit banyak akan membuat marah para tetua. Setelah menerima misi, semua orang mengenakan topeng mereka dan mengaktifkan susunan teleportasi untuk menjalankan misi. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Salah satu wilayah pengaruh Sekte Guangyu, negara perantara negara Menglai. Negara Menglai oleh Sekte Guangyu setelah kekacauan. Lokasi negara Menglai lebih unggul. Itu adalah tempat di mana banyak negara harus melewatinya untuk berdagang. Oleh karena itu, negara ini selalu kaya dan makmur. Setelah Sekte Guangyu mengambil alih, banyak murid ditempatkan di sini. Karena tidak ada pekerjaan, mereka tentu saja pergi keluar untuk bersenang-senang. S3 Kilo Detik adalah suatu kesenangan yang tidak bisa dihindari oleh para murid laki-laki. Meskipun mereka hanya guru surgawi tingkat tujuh, mereka seperti dewa di tempat ini. Istana Kekaisaran tidak berani ikut campur dan rakyat jelata tidak bisa melawan. Hanya dalam beberapa bulan, banyak sekali wanita yang dinajiskan oleh orang-orang ini. Rumah Bordil adalah tempat berkumpulnya mereka. Persatuan APS tidak memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke ibu kota negara Menglai. Untungnya, seseorang memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke kota dekat ibu kota. Setelah Luan dan dua orang lainnya tiba di kota, mereka masih harus menuju ibu kota. Akhirnya, sebelum matahari terbenam, mereka bertiga sampai di luar ibu kota. Malam tiba. Ada semakin banyak kegelapan saat bulan terbit lebih tinggi. Di bawah langit malam, ibu kota tidak seramai sebelumnya. Meski masih ada orang di jalanan, namun kebanyakan dari mereka terburu-buru dan tidak berani berlama-lama. Setelah Sekte Guangyu mengambil alih, ibu kota selalu berada dalam keadaan panik. Populasinya telah menurun lebih dari 30 persen. Ini berada di bawah kendali Sekte Guangyu. Segera, enam sosok muncul di rumah Bordil. Saat mereka muncul, nyonya rumah Bordil segera mendatangi mereka. Bagi nyonya, bukanlah hal yang buruk bagi mereka berenam untuk datang ke sini setiap hari. Sebaliknya, itu adalah hal yang bagus. Dengan cara ini, dia bisa lebih dekat dengan Sekte Guangyu. Sekarang, statusnya di ibu kota telah meningkat pesat. Tentu saja, untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari orang-orang ini, dia akan memikat banyak wanita untuk mereka nikmati setiap hari. Pada saat yang sama, Luan dan dua orang lainnya telah memasuki rumah Bordil tanpa suara dan duduk di sebuah ruangan kosong. Rangan dan rintihan terdengar dari sekeliling. Luan baik-baik saja, tapi wajah Dong Huasun dan Cheng Ping jelas memerah dan tidak berani saling memandang. Luan memandang mereka berdua dan menganggapnya lucu. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota kerajaan, dan ada beberapa guru surgawi tingkat delapan yang ditempatkan di sini. Kesulitan dari misi ini bukanlah membunuh enam orang, tetapi membunuh mereka tanpa menimbulkan suara apapun, tanpa meninggalkan jejak apapun. Membunuh lima master surgawi level tujuh itu mudah. Hanya guru surgawi tingkat delapan yang agak sulit. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang guru surgawi tingkat delapan dan mungkin mempunyai beberapa trik di balik bajunya. Dalam persepsi ketiganya, mereka berenam dengan cepat berpisah dan masing-masing membawa wanitanya ke ruangan yang berbeda. Semua wanita ini adalah orang biasa dan mudah untuk mengontrol mereka. Cheng Ping, aku akan menyerahkan lima guru surgawi tingkat tujuh ini kepadamu. Luan menoleh ke Dong Huasun dan berkata, kamu dan aku akan menangani guru surgawi tingkat delapan ini bersama-sama. Iya, keduanya menjawab. Cheng Ping segera memimpin dan pergi. Baginya, menghadapi mereka berlima itu terlalu mudah. Adapun Luan dan Dong Huasun, mereka pergi ke kamar di sebelah guru surgawi tingkat delapan. Luan berkata, kumpulkan kekuatanmu dulu. Jika ada masalah, tekan lawan kapan saja. Aku akan mengambil tindakan. Dong Huasun menganggup dan berkata, Iya. Dalam persepsi keduanya, guru surgawi tingkat delapan sedang memeluk wanita itu. Dia ingin melihat wanita itu berinisiatif membuka pakaian. Oleh karena itu, dia duduk di tempat tidur dan memandangi wanita itu. Tempat tidurnya dekat dengan dinding dan di sisi lain dinding ada Luan. Jika itu adalah pembunuhan sekali pukul dan dia tidak ingin membuat keributan. Luan hanya punya satu pilihan. Bang. Tanpa peringatan apapun, tembok itu retak terbuka. Setelah itu, lampu merah dan sesosok tubuh melintas dan muncul di belakang guru surgawi tingkat delapan ketika dia benar-benar tertarik pada wanita itu. Bang. Lampu merah menerpa punggungnya dan bekas telapak tangan merah muncul. Seketika, tubuh guru surgawi level delapan bergetar dan matanya melebar. Cahaya di matanya dengan cepat memudar. Saat wanita itu masih menari dan membuka baju. Dengan keras, pria itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. 2065. Seorang guru surgawi tingkat delapan, mati. Dong Hua Sun yang mengikuti di belakang melihat pemandangan ini dan terkejut. Matanya dipenuhi ketakutan, dan dia bahkan menggigil. Bagaimana ini bisa terjadi? Telapak tangan ini sepertinya tidak memiliki bobot apapun, bahkan sangat ringan, hal ini dibuktikan dengan tidak menimbulkan dampak apapun terhadap lingkungan sekitar. Namun, justru serangan telapak tangan ringan inilah yang menyebabkan kematian guru surgawi tingkat delapan tanpa suara. Tidak ada perlawanan, bahkan tangisan pun tidak. Jika Dong Hua Sun tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan mengira dia telah bertemu dengan hantu. Wanita yang sedang menari telanjang dan menari melihat pemandangan yang begitu tiba-tiba dan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi seputih kertas. Dia hendak berteriak secara naluriah, tapi dia ditekan oleh kekuatan Luan. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Luan dan Dong Hua Sun tentu saja tidak akan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah ini. Bahkan jika mereka bisa melihat wajah mereka melalui mata yang terbuka lebar, itu hanyalah topeng. Mundur, Luan berkata dengan kesadaran jiwanya. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia tidak tinggal dan segera pergi. Cheng Ping melakukan hal yang sama. Dia telah membunuh semua guru surgawi tingkat tujuh. Setelah mereka bertiga berkumpul, mereka segera meninggalkan rumah bordil dan melarikan diri ke bawah tanah di luar kota. Kemudian, mereka membuka formasi transmisi dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Sebelum tengah malam, ketiga tim kembali satu demi satu dan berkumpul kembali. Semua orang melepas topengnya dan menaruhnya di meja panjang di depan mereka. Kecuali topeng Luan, semua topeng lainnya diambil oleh Xiao Rou, yang berada di samping Liu Yi. Semuanya disimpan di space ring untuk diamankan. Hanya ketika Liu Yi memberi tugas lain, dia akan mengeluarkan topeng tersebut. Alasannya sangat sederhana. Itu demi keamanan. Bukan karena Liu Yi tidak mempercayai orang-orang ini, tapi dia khawatir orang-orang ini akan ditangkap dalam pertempuran biasa di persatuan es dan api. Jika topeng di ring luar angkasa terbuka, hal itu akan membawa lebih banyak masalah bagi persatuan es dan api. Atau musuh sudah menduga bahwa persatuan es dan apilah yang melakukannya, jadi mereka sengaja datang ke sini untuk membunuh orang dan mencari bukti. Ada pun topeng Luan. Jika Luan benar-benar ditangkap atau dibunuh, maka topeng itu tidak masalah. Bahkan aliansi api es pun tidak akan peduli. Kami akan melanjutkan misinya besok siang. Liu Yi memandang 10 orang itu dan berkata, semuanya, istirahatlah yang baik. Ya, semua orang menganggup dan pergi. Saat hari sudah sore keesokan harinya, Liu Yi memang memberikan tugas kepada ketiga tim tepat waktu. Kali ini tugasnya lebih mudah dari sebelumnya. Tak satupun dari mereka adalah guru surgawi tingkat 7, jadi hal itu tidak membuat mereka stres. Misi ini berlangsung selama 4 hari, dan jumlah kematian dalam 4 hari ini telah melebihi 50. Tidak peduli betapa tidak sensitifnya Sekte Guangyu, kematian 50 orang dalam waktu sesingkat itu pasti akan menarik perhatian para petinggi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 4 hari kemudian, markas besar Sekte Guangyu. Sekte Guangyu terletak di barat daya 8 Benua Kuno. Itu terletak di lahan basah yang luas. Ada hutan hujan dan rawa di lahan basah. Medannya sangat rumit, tetapi secara keseluruhan sangat lembab. Dikatakan bahwa ada banyak tempat di lahan basah yang digunakan oleh Sekte Guangyu untuk meneliti racun. Oleh karena itu, tidak banyak sekte yang berani mendekati lahan basah di luar Sekte Guangyu. Markas besar Sekte Guangyu lebih normal. Tanahnya terbuat dari lempengan batu yang keras, sangat kering dan bersih. Markas besar Sekte Guangyu sangat besar, dan jelas terdapat lebih banyak istana daripada kebanyakan sekte. Selain itu, pintu dan jendela tertutup rapat. Bagaimanapun, hal-hal seperti racun dapat dengan mudah bocor, menyebabkan kerugian bagi orang lain di sekte tersebut. Saat ini, di aula samping Sekte Guangyu, lebih dari 50 orang tewas. Bahkan para tetua inti pun tidak bisa tidak khawatir tentang masalah ini. Pada saat ini, salah satu tetua inti dari Sekte Guangyu, Liu Tang, sedang duduk di kursi utama. Melihat 10 tetua di sekitarnya, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu menangkap seseorang? Tidak. Seorang tetua menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, gerakan musuh sangat rahasia. Setelah membunuh, mereka lari. Terlebih lagi, semuanya acak. Sangat sulit untuk menangkap siapapun. Para tetua lainnya menganggupkan kepala. Masalah ini agak menyusahkan, dan telah menciptakan sedikit tekanan di dalam sekte tersebut. Setidaknya setengah dari ayah para murid yang meninggal adalah tetua sekte tersebut. Beberapa hari ini, orang-orang ini memohon kepada sekte tersebut untuk membantu mereka membalas dendam. Untuk menenangkan hati masyarakat, Sekte Guangyu telah memberikan perintah untuk meningkatkan keamanan mereka. Pada saat yang sama, semua murid tidak diperbolehkan keluar. Namun, mereka tidak tahu siapa musuhnya. Tidak ada pilihan. Sekte Guangyu telah menyinggung terlalu banyak orang dan sekte. Bahkan mereka sendiri tidak dapat menghitungnya. Jika kita tidak bisa menangkap mereka, kita akan memancing mereka keluar. Liu Tang mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena mereka berani menyentuh murid-murid kita, biarkan beberapa murid kita keluar sebagai umpan. Saat musuh muncul, kita akan segera menjatuhkan mereka. Ya, semua tetua menganggupkan kepala dan segera menjawab. Juga, Jangan menyerah dalam menyelidiki latar belakang musuh. Kata Liu Tang. Pada saat ini, seorang tetua berpikir sejenak dan berkata, Baru-baru ini, kami bertarung dengan Sekte Dewa Yin yang untuk mendapatkan sumber daya dan wilayah. Mungkinkah itu Sekte Dewa Yin yang Tidak mungkin. Liu Tang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, Sekte Dewa Yin yang selalu mendominasi. Bahkan jika mereka bergerak, mereka akan langsung menyatakan perang terhadap kita. Terutama karena kepala Sekte mereka adalah seorang maniak seni bela diri, dia seharusnya tidak melakukan hal licik seperti itu. Lalu apakah itu Sekte Api Karma? Seseorang bertanya, Sekte Api Karma selalu mempunyai hubungan buruk dengan kita. Mungkinkah itu mereka? Kami tidak menemukan bekas api di lokasi kejadian. Sesepuh lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja, kami juga tidak menemukan jejak lain. Sulit untuk mengatakannya. Semua orang menjadi sangat diam. Lagipula, musuh dalam kegelapan seperti ini adalah yang paling sulit dihadapi dan juga paling merepotkan. Dulu, merekalah yang melakukan hal semacam ini. Mereka tidak menyangka akan ditikam dari belakang kali ini. Pertama, lakukan apa yang saya katakan dan lihat apakah kita bisa memancing musuh keluar. Liu Tang berkata, Jika musuh tidak mengambil umpannya, kita akan mencari cara lain. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Dua hari kemudian, di kota Es Api. Di bawah perintah Liu Yi, Hei Guang tidak mengambil tindakan selama dua hari terakhir. Dia melakukan urusannya sendiri di Ice Fire Union. Pengkhianat dari belakang tidak selalu bisa menusuk orang dalam kegelapan. Jika tidak, mereka akan memberi kesempatan kepada orang lain untuk menggunakannya untuk melawan mereka. Liu Yi tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Selama dua hari ini, Lu An telah berkultivasi di Pulau Abadi dan tidak pergi. Sudah lebih dari lima bulan sejak dia menjadi guru surgawi tingkat delapan. Selama ini, budidayanya memang mengalami kemajuan, namun sejauh ini, dia masih belum menyentuh penghalang tingkat delapan tengah. Hal ini membuat mentalitas Lu An sedikit banyak berubah. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri untuk ini, dia masih belum bisa tenang sepenuhnya. Bagaimanapun, dia harus mempercepat kultivasinya. Lu An, yang sedang berkultivasi bersila, perlahan membuka matanya. Dia menarik napas ringan, berdiri dari tanah, membuka susunan teleportasi, dan berjalan masuk. Tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Gemuruh. Ketika Lu An baru saja keluar dari ujung lain susunan teleportasi, gelombang dan raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, mengguncang langit dan bumi. Laut terus menghantam pantai. Lu An melihat segala sesuatu di depannya. Pulau tempat dia berada adalah Pulau Apies. Pada saat ini, masih ada sejumlah besar binatang eksotis tingkat delapan yang berkumpul di luar Pulau Apies. Meski sebagian besar sudah bubar, setidaknya masih ada lima puluh orang. Kekuatan binatang eksotis ini bervariasi, tetapi masing-masing berada di level delapan. Dengan kekuatan Lu An saat ini, mustahil baginya untuk menjadi musuh dari binatang eksotis ini. Namun, Lu An telah melakukan ini sebelumnya, dan dia merasa tekadnya sebelumnya tidak cukup. Dia harus tinggal di luar lebih lama. Suara mendesing. Bagian dari barisan pertahanan terbuka, dan sosok Lu An terbang keluar dari sana. Dia segera diperhatikan oleh semua binatang eksotis di sekitarnya. Mereka yang sedang istirahat segera bangkit dan menoleh untuk melihat. Mengaum. Segera, beberapa raungan keras menyebar, segera menarik perhatian para binatang eksotis yang berada lebih jauh. Mereka semua melihat ke pulau itu. Di saat yang sama, binatang eksotis di dekat Lu An telah bergerak. Banyak dari binatang eksotis ini pernah bertarung dengan Lu An sebelumnya. Terakhir kali, mereka tidak bisa langsung membunuh manusia ini. Kali ini, mereka bahkan lebih kejam lagi. Mereka semua memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Lu An sangat peka terhadap niat membunuh. Binatang eksotis ini mengeluarkan niat membunuh yang luar biasa. Bukan saja Lu An tidak takut, tapi dia bergegas maju lebih cepat. Suara mendesing. Sebuah tentakel besar menerobos udara, dengan diameter lebih dari seribu kaki. Itu langsung menuju ke tubuh Lu An. Melihat adegan ini, Lu An tidak mengelak. Dia berdiri di tempatnya dan langsung meninju. Ledakan. Tentakel itu bertabrakan dengan tinju. Dalam sekejap, binatang eksotis itu berteriak. Tentakel itu benar-benar hancur oleh pukulan Lu An. 2066. Kekuatan murni. Dalam bentrokan kekuasaan, Lu An lebih unggul. Namun, ini tidak berarti pihak lain lemah. Sebaliknya, kekuatan binatang aneh itu juga sangat besar. Oleh karena itu, di bawah kekuatan-kekuatan tersebut, tubuh Lu An juga terpaksa menghantam laut. Bang. Tubuh Lu An jatuh ke laut dalam sekejap dan tenggelam hingga kedalaman lebih dari 600 kaki. Hampir seluruh cahaya hilang. Ledakan. Suara keras terdengar dari belakang Lu An. Lu An tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa seekor ikan besar dengan mulut tajam sedang berlari ke arahnya. Mulutnya berjarak kurang dari 300 kaki darinya. Lu An juga tidak menggunakan roda takdir apapun. Dia hanya berbalik dengan paksa dan tidak menghindari serangan ikan tersebut. Bang. Tubuh Lu An langsung dipukul. Namun karena banyak sekali binatang aneh di sekitarnya, jarak serangan ikan tersebut tidak jauh. Oleh karena itu, dampaknya tidak kuat. Lu An ditempelkan di bagian depan mulut ikan. Mulut ikan itu panjangnya 600 kaki dan diameter 300 kaki. Ikan itu hendak menghantam Lu An ke lapisan pertahanan pulau api es di laut, mencoba menekan Lu An sampai mati. Namun, Lu An tidak membiarkan ini terjadi. Matanya menjadi dingin. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berbalik di laut. Dia meraih mulut ikan itu dengan kedua tangannya dan mengayunkan tubuh ikan yang jaraknya lebih dari 1.500 kaki. Ha! Lu An menggeram pelan. Saat ikan itu hendak bertabrakan dengan lapisan pertahanan, dia mengayunkan tubuh ikan itu sepenuhnya. Sebaliknya, dia dengan paksa membuat tubuh ikan itu bertabrakan dengan lapisan pertahanan. Ledakan. Tubuh ikan itu bergetar hebat. Bahkan matanya menjadi putih. Jelas sekali, mereka sangat dirugikan oleh dampaknya. Setelah membunuh ikan itu, setidaknya 4 tentakel besar bergegas menuju Lu An. Itu adalah serangan binatang aneh itu lagi. Saat ini, Lu An sangat dekat dengan lapisan pertahanan. Meskipun dia lebih kuat dari tentakelnya, dia tidak bisa membiarkan dirinya mengenai lapisan pertahanan. Oleh karena itu, dia segera bergerak menghindar. Bang! 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 Tentakel menghantam lapisan pertahanan dengan keras. Sosok Lu An bergerak maju mundur dalam kegelapan. Saat dia menghindari semua serangan tentakel, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Di depannya, ada seekor binatang aneh yang tidak terlalu besar bergegas ke arahnya. Panjang tubuhnya mungkin hanya sekitar 10 kaki. Tidak hanya itu, binatang mistik ini lebih mirip binatang mistik darat. Ia memiliki 4 anggota badan dan tampak seperti kera. Di tengah amukan binatang buas di sekitarnya, jika bukan karena seseorang yang berhati-hati seperti Lu An, akan sangat sulit menemukan sosok seperti itu. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sosok itu bergegas ke depan Lu An dan melayangkan pukulan ke kepala Lu An. Lengan yang panjang, sangat cepat. Tanpa memasuki alam Dewa Iblis, Lu An bahkan tidak bisa melihat pergerakan pihak lain dengan jelas. Jika di lain waktu, Lu An akan langsung memasuki alam Dewa Iblis. Namun, dia tidak mau melakukannya hari ini, setidaknya belum. Suara mendesing. Lu An membuat prediksi yang kuat dan bereaksi terlebih dahulu. Dia segera berbalik dan menghindar ke kiri. Saat dia menghindar, sosok binatang aneh itu berlari melewatinya. Semua gerakan Lu An tidaklah tunggal. Ia langsung memanfaatkan situasi untuk melakukan serangan balik. Namun, saat Lu An hendak melayangkan pukulan, matanya menjadi dingin. Karena setelah pukulan binatang aneh itu meleset, kaki kanannya justru tertekuk, dan dengan bantuan momentum ke depan, lututnya mengenai tulang rusuk sampingnya. Segera, lengan Lu An yang hendak meninju berubah arah dan meninju lututnya. Bang! Tubuh kedua belah pihak bergetar. Di bawah pengaruh pukulan Lu An, tubuh pihak lain juga meminjam kekuatan untuk berhenti. Namun, Tinju tersebut mengenai lutut di atas lutut. Dalam hal rasa sakit dan reaksi, Tinju memiliki keunggulan. Pukulan ini langsung mengenai kaki kanan binatang aneh itu dan membuatnya mati rasa. Binatang aneh itu jelas tidak menyangka manusia ini mampu memblokir serangan tersembunyinya. Ia mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan mengayunkan lengan kanannya yang meleset, mengincar wajah manusia. Sangat cepat. Mata Lu An serius, tapi serangannya lebih cepat dari binatang aneh itu. Namun, meski begitu, pihak lain menyerang lebih dulu. Untungnya, lengan Lu An tiba tepat waktu dan memblokir serangan pihak lain. Bang! Di bawah kekuatan kuat binatang aneh itu, Lu An terpaksa mundur puluhan kaki dan hanya berhenti ketika dia mencapai lapisan pertahanan. Setelah binatang aneh itu muncul, binatang aneh di sekitarnya jelas menjadi tenang. Bahkan jika kekuatan binatang aneh itu tidak kuat, binatang aneh ini jelas mundur. Dari aura yang keluar dari tubuhnya, ketakutan terlihat jelas. Segera, ruang di sekitar Lu An dan binatang aneh itu dibersihkan hingga jarak ribuan kaki, seolah-olah sengaja dibiarkan untuk mereka berdua bertarung. Beberapa binatang aneh memancarkan cahaya, menerangi laut yang gelap dan memungkinkan kedua belah pihak untuk melihat penampilan satu sama lain dengan jelas. Ketika Lu An melihat penampilan pihak lain, dia jelas terkejut dan bahkan tubuhnya bergetar. Ini, sangat mirip dengan kera. Namun, dibandingkan dengan kera, binatang aneh ini memiliki perbedaan yang jelas, dan itu adalah kepalanya. Binatang aneh ini memiliki empat mata, dan tersebar merata di sekitar bagian atas kepalanya. Dengan kata lain, binatang aneh ini tidak memiliki titik buta. Juga, binatang aneh ini tidak memiliki mulut. Mungkinkah ia tidak perlu makan? Binatang aneh macam apa ini? Ini adalah pertama kalinya Lu An melihatnya. Suara mendesing. Kedua mata di depan binatang aneh itu sedang menatap Lu An. Jelas sekali, dia juga sangat bingung dengan Lu An, tapi matanya lebih galak. Tidak ada keraguan bahwa sebagian besar binatang aneh di laut penuh dengan permusuhan yang kuat ketika menghadapi manusia, tidak terkecuali binatang aneh ini. Bang! Binatang aneh itu bergegas keluar lagi dan langsung menuju Lu An. Sosok binatang aneh itu sangat kabur di pandangan Lu An, tapi Lu An masih belum membuka alam Dewa Iblis. Ledakan. Tinju binatang aneh itu mengenai lapisan pertahanan dan Lu An dengan cepat menghindar ke samping. Pada saat yang sama, tinju kanannya ditinju, dan saat binatang aneh itu menjadi kaku, dia meninju ke arah kepala binatang aneh itu. Dari samping, binatang aneh itu masih memiliki dua mata yang menatap ke arah Lu An. Bang! Binatang aneh itu mengangkat lengan kirinya. Karena tubuhnya yang besar, dengan tinggi sepuluh kaki, mengangkat lengannya saja sudah setara dengan melancarkan serangan. Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Kemudian, tangan kanan Lu An tidak ditarik ke belakang. Ia masih meninju dengan kuat ke arah kepala binatang aneh itu, seolah-olah dia akan menyerangnya dengan paksa. Yang tidak disangka Lu An adalah binatang aneh itu akan menjadi orang pertama yang gemetar ketakutan. Seolah merasakan kekuatan pukulan Lu An yang menakutkan, binatang aneh itu mengangkat tangannya dan menggerakkan tubuhnya ke samping pada saat yang bersamaan. Tidak peduli apa, ia tidak ingin membiarkan manusia ini memukul kepalanya. Suara mendesing. Ukulan Lu An meleset, tapi lengan terangkat binatang aneh itu juga tertahan oleh tangan kirinya. Kekuatan tangan kiri Lu An meletus, dan kelima jarinya langsung menggenggam otot lengan binatang aneh itu. Di saat yang sama, tangan kanannya ditarik dan diletakkan di lengan binatang aneh itu. Di saat yang sama, kaki kirinya menendang ke arah rusuk samping binatang aneh itu, dan kaki kanannya langsung mengarah ke belakang kepala binatang aneh itu. Tangannya terpaku, dan binatang aneh itu tidak bisa mengelak. Binatang aneh itu memiliki lengan yang panjang dan kaki yang pendek, yang berarti ia tidak dapat menggunakan metode mengangkat kakinya untuk menghentikan Lu An. Meskipun tangan kanan binatang aneh itu dengan cepat mundur, ia tidak dapat mempertahankan dua tempat pada saat yang bersamaan. Tampaknya binatang aneh itu harus dipukul setidaknya di satu tempat, dan dimanapun ia menyerang, dampaknya akan sangat besar. Namun, pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Saat kaki Lu An hendak mengenai sasaran, tubuh binatang aneh itu tiba-tiba mengendur, seolah-olah semua kekuatannya telah hilang. Hati Lu An segera menegang, karena dalam pandangannya, lengan kiri binatang aneh itu dipisahkan secara paksa dari tubuhnya. Kemudian, Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar, dan air laut di sekitarnya langsung didorong paksa hingga membuka ruang yang sangat besar, dan yang memenuhi ruang itu sebenarnya adalah kabut air. Karena ledakan ini, semua air di sekitar ribuan kaki dikeluarkan, hanya menyisakan kabut air yang sepenuhnya menghalangi garis pandang, dan tidak ada jarak pandang sama sekali. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat kelima jari mereka. Namun, air laut dengan cepat melonjak kembali, dan kabut air yang sangat besar ini tertelan. Setelah kabut air menghilang, di bawah cahaya yang dipancarkan binatang aneh itu, semuanya bisa terlihat dengan jelas. Binatang aneh itu sudah berdiri seratus kaki dari lapisan pertahanan, dan pada saat ini, tangan kirinya masih di sana, seolah-olah tidak pernah menghilang. Di sisi lain, tubuh Luan ditekan pada barisan pertahanan. Karena ledakan tersebut, pakaiannya jelas sedikit berantakan, tetapi ini adalah pakaian yang diberikan Fuyu kepadanya, dan semuanya pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Ledakan tadi terlalu mendadak, dan itu benar-benar di luar dugaan Luan. Tapi untungnya, dia menahan diri, jadi saat ledakan tiba-tiba muncul, dia dengan paksa melepaskan kekuatan ruang di sekujur tubuhnya. Dia secara paksa menghubungkan ruang di depan dan di belakang tubuhnya, yang berarti dampak ledakan langsung diarahkan ke belakangnya. Meskipun dia juga terkena dampaknya, dia tidak mengalami luka serius. Namun, Luan mengangkat kepalanya, mengerutkan kening saat dia melihat binatang aneh yang berjarak seratus kaki di depannya. Binatang aneh ini, sangat kuat. 2067. Kedua belah pihak dipisahkan sejauh seribu kaki. Luan menempel di dekat lapisan pertahanan dan menatap lawannya dengan mata yang dalam. Binatang aneh di kejauhan juga menatap Luan, memusatkan seluruh indranya pada Luan. Merayu. Tiba-tiba, binatang aneh itu mengeluarkan suara yang menyebar jauh dan luas di lautan. Binatang aneh di sekitar mereka gemetar saat mendengarnya. Mereka mundur lagi dari jarak seribu kaki. Kali ini, jarak antara mereka adalah tiga ribu kaki penuh. Melihat semua binatang aneh itu mundur, mata Luan menjadi dingin. Kekuatan binatang aneh itu jelas tidak sekuat binatang aneh lain di sekitarnya, tapi dia bisa memerintahkan mereka seperti itu. Itu cukup untuk menunjukkan statusnya. Mungkin, binatang aneh ini berasal dari ras yang sangat bergengsi. Pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar, dan matanya menjadi lebih serius. Tubuh binatang aneh itu mulai berubah bentuk. Tubuhnya tidak berubah, tapi bentuknya berubah total. Tubuhnya yang semula seperti kera, mulai berputar dan menyatu, dan akhirnya menjadi manusia. Lebih-lebih lagi, tinggi dan bentuk tubuh manusia ini persis sama dengan Luan. Tingginya sama dengan Luan, bentuk tubuh sama dengan Luan, bahkan matanya menjadi dua. Adegan ini membuat Luan terkesiap. Mungkinkah matanya juga berubah? Namun, selain tinggi dan bentuk tubuhnya, binatang aneh itu tidak meniru fitur wajahnya, dan tubuhnya masih tertutup kilau air. Kemudian, binatang aneh itu berlari keluar lagi, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak, langsung menuju Luan. Melihat ini, Luan mengepalkan tangannya. Mungkinkah binatang aneh itu mengira bisa menghindari keuntungannya dengan bertarung dengan bentuk tubuh yang sama? Tapi bagaimanapun juga, kemunculan binatang aneh ini sangat menarik perhatian Luan. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk mengendalikan kekuatannya agar dia tidak menang dalam hal kekuatan. Ledakan. Binatang aneh itu meninju lapisan pertahanan, tapi Luan sudah menghindar ke samping. Binatang aneh itu segera mengejar, menutup jarak dan bergegas ke depan Luan. Ia menyapu kakinya, langsung menuju kepala Luan. Luan mengelak lagi, tapi dia tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk memblokir serangan kedua lawannya. Saat Luan menyatukan kedua tangannya di depan dadanya, kaki binatang aneh lainnya telah menendang, menghantam tubuh Luan dengan keras. Bang! Di laut, tubuh Luan ditendang ribuan kaki jauhnya sebelum berhenti. Serangan terus-menerus. Tidak mudah bertemu lawan yang benar-benar tahu cara menyerang terus-menerus. Namun, ingin mengandalkan dua serangan berturut-turut untuk mengalahkan Luan tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Suara mendesing. Luan bersandar ke belakang dan menyapukan kaki ke depannya lagi. Binatang aneh itu memanfaatkan momentum itu untuk berbalik dan menendang dengan kaki lainnya, mengarah langsung ke dada Luan. Namun, itu terhalang oleh telapak tangan Luan. Mata binatang aneh itu jelas sedikit terkejut. Ia menutup jarak lagi dan meninju tepat ke wajah Luan. Pada saat yang sama, ia mengangkat lutut kirinya, bersiap untuk melakukan serangan terbaik kapan saja menurut pertahanan Luan. Luan mengangkat tangannya lagi untuk menahan pukulannya. Melihat lutut binatang aneh itu bergerak menuju dantiannya, dia juga mengangkat kaki kirinya di saat yang sama, langsung menghempaskan kaki kiri binatang aneh itu dari samping. Sekali lagi, serangan binatang aneh itu dihadang oleh manusia. Aura binatang aneh itu jelas berubah, seolah-olah mengandung amarah yang tertahan. Binatang aneh itu menutup jarak lagi, tangannya meraih bahu manusia, seolah ingin memegang tubuh manusia dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Pada saat yang sama, Luan sepertinya memiliki firasat tentang apa yang akan dilakukan binatang aneh itu. Meskipun gerakannya jelas lebih lambat daripada gerakan binatang aneh itu, dia mengangkat tangannya tepat waktu dan langsung meraih pergelangan tangan binatang aneh itu. Pada saat yang sama, tubuhnya mengerahkan kekuatan di laut dan melakukan jungkir balik dengan keras ke belakang. Suara mendesing. Tubuh binatang aneh itu langsung dibuang jauh oleh Luan, dan ia nyaris tidak berhasil berhenti ribuan kaki jauhnya. Setelah pertukaran pukulan yang singkat dan cepat, kedua belah pihak sekali lagi membuka jarak di antara mereka. Mata binatang aneh itu jelas terlihat sangat tegang. Tinjunya terkepal erat, dan amarahnya hampir meledak. Luan memandangi binatang aneh itu. Faktanya, dibandingkan dengan pertukaran pukulan, dia lebih tertarik pada binatang aneh itu sendiri. Dia sangat ingin tahu dari mana binatang aneh ini berasal. Setelah menebak bahwa itu kemungkinan besar berasal dari ras yang kuat, Luan tidak ingin menyakiti binatang aneh ini dan membuat musuh untuk dirinya sendiri. Namun, binatang aneh ini jelas tidak berpikir demikian. Dengan raungan marah, sosok binatang aneh itu keluar lagi. Harus dikatakan bahwa kecepatan binatang aneh di dalam air ini terlalu cepat. Itu jauh lebih cepat daripada binatang aneh lainnya dengan tingkat budidaya yang sama. Jarak seribu kaki ditempuh dalam sekejap mata. Dengan bantuan momentumnya yang kuat, pukulan ini hampir mencapai puncak kekuatan binatang aneh itu. Kecepatannya sangat cepat, dan langsung menuju ke dada Luan. Tanggapan Luan juga sangat sederhana, yaitu berlari. Ketika binatang aneh itu menyerbu, tubuhnya segera tenggelam sejauh seratus kaki, memaksa binatang aneh itu mentransfer kekuatannya untuk mengubah arah pukulannya, yang melemahkan tinju binatang aneh itu. Saat binatang aneh itu hendak bergegas ke depannya, tubuhnya yang tenggelam tiba-tiba berhenti, dan binatang aneh itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pukulannya, yang semula ditujukan pada posisi tenggelamnya Luan, dibelokkan seluruhnya, dan bukannya mengenai kepala Luan, ia hanya bisa mengenai kaki Luan. Luan bahkan tidak akan membiarkan binatang aneh itu memukul kakinya. Sebaliknya, dia mengangkat kakinya dan menendang tepat ke arah wajah binatang aneh itu. Namun, kecepatan tendangan ini tidak cepat, dan memberikan cukup waktu bagi binatang aneh itu untuk bereaksi. Binatang aneh itu buru-buru menghindar ke samping, tapi dia benar-benar ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Hal ini membuat binatang aneh itu semakin marah, dan ia segera bergegas, ingin mengalahkan manusia ini sepenuhnya. Luan tidak berhenti di tempatnya, tapi dengan cepat mundur ke belakangnya. Kecepatan binatang aneh itu secara alami jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Setelah mengejar, ia mengulurkan tangan untuk meraih kaki Luan, mencoba memaksa Luan untuk berhenti. Kali ini, Luan melakukan apa yang diinginkannya, tapi dia tiba-tiba berhenti. Sosoknya yang mundur hampir seketika berhenti, dan binatang aneh itu tertangkap basah. Penghentian mendadak seperti itu menyebabkan tangan binatang aneh itu segera bergeser, menyebabkannya tidak hanya gagal meraih kaki Luan, tapi juga kehilangan pertahanannya, membiarkan kaki binatang aneh itu menerobos dan menyerang bahunya. Bang! Tubuh binatang aneh itu bergetar hebat, dan bahunya langsung ditendang oleh kaki Luan. Binatang aneh itu segera berteriak kesakitan, tapi untungnya, kakinya tidak menendang kepalanya, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, binatang aneh itu akhirnya mengangkat tangannya, dan memanfaatkan tendangan manusia untuk meraih kedua pergelangan kakinya. Dengan cara ini, situasinya benar-benar terbalik. Tangannya tidak sepanjang kakinya, dan ia bisa mengangkat kakinya untuk menyerang manusia ini, tapi manusia ini mungkin tidak bisa menyilangkan kakinya pada waktunya. Jadi, ia segera mengangkat tubuhnya, mengangkat kakinya, dan menendang punggung manusia itu dengan keras. Namun, masih gagal. Luan tentu saja tidak akan menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri dari kendali binatang aneh itu. Sebaliknya, dia memaksa tubuhnya untuk membungkuk ke depan, dan pada saat yang sama, melayangkan pukulan tepat ke kepala binatang aneh itu. Luan merasa bukanlah masalah besar baginya untuk menerima tendangan dari binatang aneh itu, tapi binatang aneh itu mungkin tidak bisa menerima pukulan darinya. Memang benar demikian. Ketika binatang aneh itu melihat pukulan itu datang, ia hanya bisa dipaksa untuk melepaskan kendali atas tangannya, dan segera mendorong tubuhnya ke belakang. Setelah dipaksa mundur terus-menerus oleh manusia, binatang aneh itu hampir tidak mampu menahan amarahnya. Luan memanfaatkan celah tersebut untuk mundur, tetapi binatang aneh itu bergegas maju lagi, dan pukulan penuh amarah langsung mengenai wajah Luan. Luan melihat dengan jelas bahwa pukulan ini membawa momentum yang tak tergoyahkan. Jelas sekali bahwa binatang aneh itu telah mengambil keputusan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan pernah mundur atau menarik gerakannya, bahkan jika dia tidak bisa bertahan. Binatang aneh itu tidak takut, tetapi memiliki banyak kekurangan. Luan tidak ingin melukainya dengan serius, jadi dia berbalik, memblokir tangan dan lengan binatang aneh itu, dan melemparkannya ke bahunya. Itu datang dengan cepat, tapi jatuhnya lebih cepat lagi. Binatang aneh itu bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk berhenti, dan ia langsung menuju lapisan pertahanan yang jaraknya seratus kaki. Suara mendesing. Ledakan. Suara teredam datang dari lapisan pertahanan, dan tubuh binatang aneh itu bergetar hebat, dan momentum yang dipancarkannya jelas berkurang setengahnya. Tabrakan ini sama sekali tidak ringan. Ia tidak bisa bergerak sejenak untuk mengaum atau menyerang Luan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ia telah menderita banyak kerusakan. Tapi setelah dua tarikan napas hening, tiba-tiba ia meledak menjadi raungan kemarahan yang total. Wow. Raungan ini membuat amarahnya menembus semua kendali, dan meledak sepenuhnya. Pada saat letusan, tubuh Luan bergetar sedikit, dan matanya menjadi serius kembali. 2068. Alasan keterkejutan Luan sangat sederhana. Itu adalah, tubuh binatang aneh itu telah berubah lagi. Dengan raungan marah, tubuh binatang aneh itu langsung membesar. Dari tubuh seukuran Luan, dengan cepat berubah menjadi badan air berbentuk bola dengan diameter 10 kaki. Permukaan badan air tampak mengalir, dan badan air di dalamnya juga tampak mengalir. Namun, sulit membedakannya dengan mata telanjang. Melihat perairan selebar 10 kaki ini, mungkinkah ini adalah tubuh binatang aneh ini? Ledakan. Badan air langsung melesat keluar, dan kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mata Luan bergetar. Kecepatan ini hampir kabur di matanya. Namun, dia tetap mengendalikan kekuatannya dan tidak membiarkan dirinya membuka alam Dewa Iblis. Suara mendesing. Jarak 100 kaki ditempuh dalam sekejap. Ia bergegas ke posisi 10 kaki di depan Luan. Karena ketidakpastian di dalam perairan, Luan memilih menghindarinya dan segera bergerak ke atas untuk menghindar. Namun, badan air tiba-tiba berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia mengubah arah dan langsung menyusul Luan, bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat ketika perairan berada 10 kaki jauhnya dari Luan, perubahan tiba-tiba terjadi. Perairan yang berputar cepat tiba-tiba mengeluarkan setidaknya 20 pilar air. Lebih tepatnya, mereka seperti anggota badan yang menjulur dari badan air. Dengan bantuan putaran cepat, mereka menyerang Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perairan terlalu cepat, dan perputarannya terlalu cepat. Terlalu banyak pilar air. Ini bukanlah serangan yang bisa dihindari pada level yang sama. Bahkan Luan pun sama. Di tengah serangan rotasi cepat, Luan mencondongkan tubuh ke samping untuk menghindari 4 pilar air. Namun, dia tidak bisa mengelak dari serangan kelima bagaimanapun caranya. Tak berdaya, Luan langsung mengangkat lengan kanannya dan memblokir pilar air tersebut. Bang! Luan langsung terkena. Suara mendesing. Tubuh Luan terbang ke kanan. Lengan kanannya mati rasa, dan ada tanda merah besar di lengan atasnya. Kekuatan pilar air ini lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Yang membuat Luan semakin khawatir adalah pilar air yang membuatnya terbang tidak meledak. Meski sedikit bengkok, ia dengan cepat diserap oleh badan air dan muncul kembali. Luan dikirim terbang, tetapi badan air tidak berniat melepaskannya. Ia segera mengejarnya. Menghadapi badan air ini, serangan fisik hampir tidak efektif. Jika Luan bersikeras untuk tidak menggunakan roda takdir dan kekuatannya, dia mungkin akan kalah. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Luan melihat keperairan yang mengalir ke arahnya dari jauh. Cahaya bersinar di tangannya, dan dalam sekejap, dua belati ungu muncul di tangannya. Sambil memegang belati di tangannya, Luan langsung menjadi sangat tenang. Alih-alih mundur, dia langsung menyerang badan air. Suara mendesing. Kolom air langsung menuju ke arahnya. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia menebas kolom air dengan pedangnya. Bang! Kolom air dipotong menjadi dua. Ketajaman dan kekerasan belati bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kolom air. Saat kolom air dipotong, badan air jelas bergetar. Namun, ia tidak mau menyerah dalam menyerang. Itu berputar sangat cepat, dan ada banyak pilar air. Manusia hanya dapat memblokir beberapa dari mereka, dan pada akhirnya, dia akan tetap terkena. Namun, binatang aneh itu sepenuhnya salah. Setelah badan air berputar dua kali, 20 kolom air dipotong menjadi dua. Kecepatannya begitu cepat sehingga badan air bahkan tidak sempat berhenti. Segera, badan air menjadi badan air berbentuk bola. Binatang aneh itu kembali kesakitan. Luan langsung berlari ke depan dan menusuk badan air dengan belati di tangan kanannya. Melihat hal tersebut, badan air terkejut. Ia segera menahan rasa sakit yang parah dan mundur. Pada saat yang sama, ia memisahkan banyak kolom air dan menusuk Luan untuk menghentikan Luan bergerak maju. Bang! Bang! Luan menebang banyak kolom air lagi. Namun, binatang aneh itu berhasil memblokir serangan Luan dan dengan cepat menjauhkan diri darinya. Luan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia memegang belati dengan kedua tangannya dan berhenti. Binatang aneh itu menjauhkan diri lebih dari 600 kaki sebelum berhenti. Seluruh badan air bergetar. Ia belum pernah melihat manusia seperti itu yang bisa mematahkan serangannya dengan cara ini dan bahkan melakukan serangan balik. Ia pernah bertarung dengan manusia sebelumnya, tapi ia tidak pernah kalah dalam pertarungan jarak dekat. Merayu. Tiba-tiba, badan air kembali mengeluarkan jeritan nyaring. Gemuruh. Tiba-tiba, laut sekitar ribuan kaki berguncang. Mata Luan menjadi dingin. Tanpa ragu, dia segera bergegas menuju lapisan pertahanan. Tanpa ragu, badan air akhirnya menggunakan kekuatan aslinya. Luan tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa pertarungan jarak dekat barusan adalah kekuatan penuh dari perairan. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak binatang aneh yang begitu takut padanya. Fakta bahwa laut berguncang tanpa peringatan sudah di luar pengetahuan dan penilaian Luan. Luan akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kontak langsung dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, ada begitu banyak binatang aneh di sekitarnya. Dia tidak bisa gegabuh. Segera, Luan memilih untuk memasuki alam Dewa Iblis. Dengan kekuatannya saat ini, setelah menggunakan alam Dewa Iblis, dia sebanding dengan level 7 tingkat menengah yang lebih lemah. Sosoknya bergerak maju dengan cepat di laut. Faktanya, Luan telah menjaga jarak dari lapisan pertahanan. Dia tidak akan berada terlalu jauh. Sekarang, jaraknya kurang dari 600 kaki. Namun, bahkan jarak pendek 600 kaki pun merupakan masalah besar. Saat Luan berlari kurang dari 500 kaki, tubuhnya gemetar, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Di depan lapisan pertahanan, badan air tiba-tiba muncul dan membentuk perisai besar setinggi ribuan kaki. Ada kepala yang menakutkan dan ganas di perisai itu. Penampilannya saja sudah cukup membuat hati seseorang gemetar ketakutan. Terlebih lagi, pandangannya terus bergerak maju. Seolah-olah kepalanya telah terlepas dari perisai dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan Luan. Saat ini, Luan tidak berani menyembunyikan kekuatannya. Belati di tangannya menghilang seketika. Di saat yang sama, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Kemarahan lautan. Luan berteriak dengan marah. Deep Eyes segera meletus dan membekukan seluruh air laut di depannya. Kecepatan pembekuan air laut adalah yang tercepat. Dalam sekejap, ia telah sampai di depan kepala yang menakutkan itu. S setinggi lebih dari 10 ribu kaki dan udara dingin menekan kepala dari segala arah, ingin membekukan kepala besar ini juga. Namun, kepala ini tidak seperti air laut biasa. Meskipun permukaannya dengan cepat membeku, ia masih memiliki kekuatan untuk secara paksa mendorong lapisan besar air di depannya. Mata Luan menjadi dingin. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menjauh dari lapisan pertahanan. Dia segera menekankan tangannya pada lapisan S dan pada saat yang sama, kekuatannya meledak. Dengan raungan rendah, dia dengan paksa mendorong lapisan S besar itu dan mendorongnya ke depan. Ha! Luan berteriak dengan marah dan mendorong ke depan dengan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar membenturkan kepala menakutkan itu kembali ke perisai. Binatang aneh itu terkejut. Pertama-tama, manusia ini tidak menyangka akan membekukan air laut secepat itu. Kedua, ia tidak menyangka esnya akan sekeras itu. Jika itu es biasa, itu akan dipecah oleh kepala yang meronta-ronta dan digigit berkeping-keping oleh mulut besar yang berdarah. Namun, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Perairan tiba-tiba menjadi ilusi, dan air laut setinggi ribuan kaki di sekitarnya berguncang lagi. Tekanan air tiba-tiba meningkat, melebihi tekanan 4.000 kaki dalam sekejap. Itu bahkan lebih kuat dari itu, dan menekan Luan dengan seluruh kekuatannya. Tekanan itu langsung membuat Luan menjadi sangat lambat. Pada saat ini, Luan menyebarkan persepsinya dan menemukan ada banyak lonjakan air di air laut yang mengalir ke arahnya. Lonjakan air yang tajam sudah cukup untuk menembus tubuhnya. Luan segera melepaskan deep ice lagi dan membekukan ribuan kaki di sekitarnya untuk mencegah kemungkinan panah air mengenai dirinya. Anak panah air ini menghantam deep ice, tapi tidak cukup untuk memecahkannya. Lapisan es besar melayang di atas laut, dan udara dingin melonjak, memaksa binatang aneh di sekitarnya mundur. Bahkan badan air pun bisa merasakan dingin yang menusuk tulang. Kerusakan seperti ini lebih mengancam dari semua serangan yang pernah dideritanya sebelumnya. Saat udara dingin menyebar, perairan tidak punya pilihan selain menjauhkan diri. Ia tahu bahwa manusia ada di dalam es, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini, tiba-tiba, seberkas es menyebar dari badan es yang mengambang dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyapu ke arah binatang aneh itu. Binatang aneh itu terkejut dan segera lari ke kejauhan. Harus diakui bahwa kecepatannya terlalu cepat. Meski terkena udara dingin, ia tetap tidak bisa mengejar kecepatan penyebaran es. Namun, Luan tidak mau terus mengejarnya. Bang! Es tersebut langsung mengenai lapisan pertahanan yang selama ini diandalkan oleh badan air. Sosok Luan langsung muncul dari es dan segera memasuki barisan pertahanan. Akhirnya, Luan kembali ke barisan pertahanan lagi. 2069. Alasan keterkejutan Luan sangat sederhana. Itu adalah, tubuh binatang aneh itu telah berubah lagi. Dengan raungan marah, tubuh binatang aneh itu langsung membesar. Dari tubuh seukuran Luan, dengan cepat berubah menjadi badan air berbentuk bola dengan diameter 10 kaki. Permukaan badan air tampak mengalir, dan badan air di dalamnya juga tampak mengalir. Namun, sulit membedakannya dengan mata telanjang. Melihat perairan selebar 10 kaki ini, mungkinkah ini adalah tubuh binatang aneh ini? Ledakan. Badan air langsung melesat keluar, dan kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mata Luan bergetar. Kecepatan ini hampir kabur di matanya. Namun, dia tetap mengendalikan kekuatannya dan tidak membiarkan dirinya membuka alam Dewa Iblis. Suara mendesing. Jarak 100 kaki ditempuh dalam sekejap. Ia bergegas ke posisi 10 kaki di depan Luan. Karena ketidakpastian di dalam perairan, Luan memilih menghindarinya dan segera bergerak ke atas untuk menghindar. Namun, badan air tiba-tiba berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia mengubah arah dan langsung menyusul Luan, bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat ketika perairan berada 10 kaki jauhnya dari Luan, perubahan tiba-tiba terjadi. Perairan yang berputar cepat tiba-tiba mengeluarkan setidaknya 20 pilar air. Lebih tepatnya, mereka seperti anggota badan yang menjulur dari badan air. Dengan bantuan putaran cepat, mereka menyerang Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perairan terlalu cepat, dan perputarannya terlalu cepat. Terlalu banyak pilar air. Ini bukanlah serangan yang bisa dihindari pada level yang sama. Bahkan Luan pun sama. Di tengah serangan rotasi cepat, Luan mencondongkan tubuh ke samping untuk menghindari empat pilar air. Namun, dia tidak bisa mengelak dari serangan kelima bagaimanapun caranya. Tak berdaya, Luan langsung mengangkat lengan kanannya dan memblokir pilar air tersebut. Bang! Luan langsung terkena. Suara mendesing. Tubuh Luan terbang ke kanan. Lengan kanannya mati rasa, dan ada tanda merah besar di lengan atasnya. Kekuatan pilar air ini lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Yang membuat Luan semakin khawatir adalah pilar air yang membuatnya terbang tidak meledak. Meski sedikit bengkok, ia dengan cepat diserap oleh badan air dan muncul kembali. Luan dikirim terbang, tetapi badan air tidak berniat melepaskannya. Ia segera mengejarnya. Menghadapi badan air ini, serangan fisik hampir tidak efektif. Jika Luan bersikeras untuk tidak menggunakan roda takdir dan kekuatannya, dia mungkin akan kalah. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Luan melihat keperairan yang mengalir ke arahnya dari jauh. Cahaya bersinar di tangannya, dan dalam sekejap, dua belati ungu muncul di tangannya. Sambil memegang belati di tangannya, Luan langsung menjadi sangat tenang. Alih-alih mundur, dia langsung menyerang badan air. Suara mendesing. Kolom air langsung menuju ke arahnya. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia menebas kolom air dengan pedangnya. Bang! Kolom air dipotong menjadi dua. Ketajaman dan kekerasan belati bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kolom air. Saat kolom air dipotong, badan air jelas bergetar. Namun, ia tidak mau menyerah dalam menyerang. Itu berputar sangat cepat, dan ada banyak pilar air. Manusia hanya dapat memblokir beberapa dari mereka, dan pada akhirnya, dia akan tetap terkena. Namun, binatang aneh itu sepenuhnya salah. Setelah badan air berputar dua kali, dua puluh kolom air dipotong menjadi dua. Kecepatannya begitu cepat sehingga badan air bahkan tidak sempat berhenti. Segera, badan air menjadi badan air berbentuk bola. Binatang aneh itu kembali kesakitan. Luan langsung berlari ke depan dan menusuk badan air dengan belati di tangan kanannya. Melihat hal tersebut, badan air terkejut. Ia segera menahan rasa sakit yang parah dan mundur. Pada saat yang sama, ia memisahkan banyak kolom air dan menusuk Luan untuk menghentikan Luan bergerak maju. Bang! Bang! Luan menebang banyak kolom air lagi. Namun, binatang aneh itu berhasil memblokir serangan Luan dan dengan cepat menjauhkan diri darinya. Luan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia memegang belati dengan kedua tangannya dan berhenti. Binatang aneh itu menjauhkan diri lebih dari 600 kaki sebelum berhenti. Seluruh badan air bergetar. Ia belum pernah melihat manusia seperti itu yang bisa mematahkan serangannya dengan cara ini dan bahkan melakukan serangan balik. Ia pernah bertarung dengan manusia sebelumnya, tapi ia tidak pernah kalah dalam pertarungan jarak dekat. Merayu. Luan akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kontak langsung dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, ada begitu banyak binatang aneh di sekitarnya. Dia tidak bisa gegabuh. Segera, Luan memilih untuk memasuki alam dewa iblis. Dengan kekuatannya saat ini, setelah menggunakan alam dewa iblis, dia sebanding dengan level 7 tingkat menengah yang lebih lemah. Sosoknya bergerak maju dengan cepat di laut. Faktanya, Luan telah menjaga jarak dari lapisan pertahanan. Dia tidak akan berada terlalu jauh. Sekarang, jaraknya kurang dari 600 kaki. Namun, bahkan jarak pendek 600 kaki pun merupakan masalah besar. Saat Luan berlari kurang dari 500 kaki, tubuhnya gemetar, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Di depan lapisan pertahanan, badan air tiba-tiba muncul dan membentuk perisai besar setinggi ribuan kaki. Ada kepala yang menakutkan dan ganas di perisai itu. Penampilannya saja sudah cukup membuat hati seseorang gemetar ketakutan. Terlebih lagi, pandangannya terus bergerak maju. Seolah-olah kepalanya telah terlepas dari perisai dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan Luan. Saat ini, Luan tidak berani menyembunyikan kekuatannya. Belati di tangannya menghilang seketika. Di saat yang sama, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Kemarahan lautan. Luan berteriak dengan marah. Deep Ice segera meletus dan membekukan seluruh air laut di depannya. Kecepatan pembekuan air laut adalah yang tercepat. Dalam sekejap, ia telah sampai di depan kepala yang menakutkan itu. S setinggi lebih dari 10 ribu kaki dan udara dingin menekan kepala dari segala arah, ingin membekukan kepala besar ini juga. Namun, kepala ini tidak seperti air laut biasa. Meskipun permukaannya dengan cepat membeku, ia masih memiliki kekuatan untuk secara paksa mendorong lapisan besar air di depannya. Mata Luan menjadi dingin. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menjauh dari lapisan pertahanan. Dia segera menekankan tangannya pada lapisan es dan pada saat yang sama, kekuatannya meledak. Dengan raungan rendah, dia dengan paksa mendorong lapisan es besar itu dan mendorongnya ke depan. Ha! Luan berteriak dengan marah dan mendorong ke depan dengan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar membenturkan kepala menakutkan itu kembali ke perisai. Binatang aneh itu terkejut. Pertama-tama, manusia ini tidak menyangka akan membekukan air laut secepat itu. Kedua, ia tidak menyangka esnya akan sekeras itu. Jika itu es biasa, itu akan dipecah oleh kepala yang meronta-ronta dan digigit berkeping-keping oleh mulut besar yang berdarah. Namun, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Perairan tiba-tiba menjadi ilusi, dan air laut setinggi ribuan kaki di sekitarnya berguncang lagi. Tekanan air tiba-tiba meningkat, melebihi tekanan 4.000 kaki dalam sekejap. Itu bahkan lebih kuat dari itu, dan menekan Luan dengan seluruh kekuatannya. Tekanan itu langsung membuat Luan menjadi sangat lambat. Pada saat ini, Luan menyebarkan persepsinya dan menemukan ada banyak lonjakan air di air laut yang mengalir ke arahnya. Lonjakan air yang tajam sudah cukup untuk menembus tubuhnya. Luan segera melepaskan deep ice lagi dan membekukan ribuan kaki di sekitarnya untuk mencegah kemungkinan panah air mengenai dirinya. Anak panah air ini menghantam deep ice, tapi tidak cukup untuk memecahkannya. Lapisan es besar melayang di atas laut, dan udara dingin melonjak, memaksa binatang aneh di sekitarnya mundur. Bahkan badan air pun bisa merasakan dingin yang menusup tulang. Kerusakan seperti ini lebih mengancam dari semua serangan yang pernah dideritanya sebelumnya. Saat udara dingin menyebar, perairan tidak punya pilihan selain menjauhkan diri. Ia tahu bahwa manusia ada di dalam es, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini, tiba-tiba, seberkas es menyebar dari badan es yang mengambang dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyapu ke arah binatang aneh itu. Binatang aneh itu terkejut dan segera lari ke kejauhan. Harus diakui bahwa kecepatannya terlalu cepat. Meski terkena udara dingin, ia tetap tidak bisa mengejar kecepatan penyebaran es. Namun, Luan tidak mau terus mengejarnya. Bang! Es tersebut langsung mengenai lapisan pertahanan yang selama ini diandalkan oleh badan air. Sosok Luan langsung muncul dari es dan segera memasuki barisan pertahanan. Akhirnya, Luan kembali ke barisan pertahanan lagi. 2070. Luan tidak tinggal lama setelah menyiapkan formasi teleportasi di kediaman Pangeranki. Delapan benua kuno, kota es dan api. Ini masih pagi. Saat itu baru lewat tengah hari, dan matahari bersinar terang. Luan langsung menemui Liu Yi ketika dia kembali. Yao dan si cantik yang juga ada di sana. Dia bercerita kepada mereka tentang apa yang terjadi, termasuk soal pergi ke pulau Sky Tiger. Ketika ketiga wanita itu mendengar tentang klan Water Club, mereka sedikit bingung. Bahkan Yao belum pernah mendengar tentang klan ini. Mau bagaimana lagi, Sengoku pada dasarnya telah kehilangan kontak dengan laut ribuan tahun yang lalu. Mereka dipenjarakan oleh klan Hachiko di benua itu dan tidak bisa pergi. Ketika ketiga wanita itu mendengar tentang arena tersebut, mereka sedikit khawatir. Namun, mereka juga tahu bahwa mustahil membujuk Luan untuk tidak berpartisipasi. Sejujurnya, dibandingkan membiarkan Luan bertarung di arena dan membiarkan Luan berkultifasi sendiri, mereka lebih memilih yang pertama. Bagaimanapun, jumlah Luan terbatas, dan kekuatannya dapat dikendalikan. Jika mereka membiarkan Luan berkultifasi sendiri, mereka tidak tahu masalah apa yang akan dia timbulkan. Ketiga wanita itu tidak keberatan dengan pertarungan Luan di arena. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang ke pavilion dari langit. Itu tidak lain adalah Kong Yan. Setelah Kong Yan masuk, dia dengan cepat berkata, Sekte Apikarma mengirim seseorang ke sini. Sekte Apikarma. Segera, keempat orang di ruangan itu mengerutkan kening. Bahkan Liu Yi pun sama. Sekte Apikarma tiba-tiba mengirim seseorang ke sini di luar dugaannya. Apakah karena Sekte Guang Yu? Si cantik yang berkata, apakah mereka menemukan petunjuk? Aku tidak tahu. Liu Yi juga mengkhawatirkan hal ini. Dia segera berdiri dan berkata, saya akan memeriksanya. Aku akan pergi bersamamu. Luan juga berdiri dan berkata. Luan, Liu Yi, dan Kong Yan segera pergi. Yao dan si cantik yang tetap tinggal menunggu kabar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sebuah pavilion di kediaman tuan kota yang khusus digunakan untuk menerima utusan, tetua inti dari Sekte Apikarma, Dukong, sedang duduk tegak di dalam ruangan. Matanya tertutup rapat, dan Tasbi di tangannya berputar tanpa henti seolah-olah dia sedang membaca kitab suci dalam hati. Tidak lama kemudian, pintu di samping rumah terbuka, dan dua orang masuk. Mereka adalah Luan dan Liu Yi. Tasbi di tangan Dukong berhenti bergerak. Dia membuka matanya dan berdiri untuk memberi hormat kepada kedua orang itu dengan sopan. Salam, ketua Lu dan Nyonya Lu. Tentu saja, Luan dan Dukong saling kenal. Meskipun ada beberapa ketidaknyamanan di Sekte Api Neraka, namun persatuan APS dan Sekte Api Neraka tidak menjadi bermusuhan. Luan menangkupkan tangannya dengan sopan dan berkata, Tuan Dukong, silakan duduk. Kedua belah pihak duduk, dan para pelayan menyajikan teo untuk mereka. Luan meludah pelan dan meletakkannya. Tanpa sapaan yang tidak perlu, dia langsung berkata, Tuan Dukong, apa yang bisa saya bantu kali ini? Saya tidak berani memberi nasihat. Ekspresi dan kata-kata Dukong selalu ortodoks. Dia berkata, Saya hanya mengikuti perintah untuk menyampaikan pesan. Oh, Luan tersenyum dan berkata, Guru, pesan siapa yang ingin Anda sampaikan? Master Sekteku, kata-kata Biksu Suci Juenian, suara Dukong sangat kuat saat dia berbicara. Juenian. Hati Luan dan Liu Yi menegang. Mereka secara alami tahu bahwa Juenian adalah Master Sekte dari Sekte Api Neraka. Selain itu, dia adalah wakil ketua Sekte atau ketua Sekte. Saya belum pernah melihat Biksu Suci sebelumnya. Saya tidak menyangka dia menyampaikan pesan untuk saya. Bolehkah saya tahu apa itu? Luan bertanya. Ada orang jahat yang menyebabkan masalah di Laut Beihai pertama, kata Dukong dengan suara yang dalam. Masyarakat di wilayah pesisir sepanjang 600 ribu kilometer berada dalam situasi yang mengerikan, dan darah mengalir seperti sungai. Sekte Api Neraka saya akan berkoordinasi dan bekerja dengan enam sekte lainnya untuk membunuh orang jahat. Master Sekte ingin mengundang Ice Fire Union untuk membantu orang-orang di dunia. Orang jahat. Mata Luan dan Liu Yi berkedip. Sulit untuk menentukan identitas musuh hanya dengan melihat orang jahat. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, masalah ini sangat aneh. Liu Yi berkata langsung, dengan enam sekte mengambil tindakan, apakah Anda masih memerlukan bantuan dari Ice Fire Union kecil? Tidak ada yang namanya terlalu banyak orang, kata Dukong. Lagi pula, aliansi Master Lu adalah menantu Sengoku. Sengoku selalu bertanggung jawab untuk melenyapkan orang jahat. Saya yakin aliansi Master Lu tidak akan mengabaikannya, kan? Jika itu orang jahat, tentu saja saya akan melakukan yang terbaik. Luan berhenti sejenak sebelum berkata, namun, kejahatan dunia lain yang disebutkan di wilayah abadi sangat berbeda dari penjahat. Aku ingin tahu penjahat apa yang kita targetkan kali ini. Mata Dukong jelas terlihat ragu-ragu saat mendengar ini. Namun, setelah berpikir sejenak, dia berkata, itu adalah kekuatan yang dapat mengendalikan pikiran orang. Mengontrol pikiran orang. Mata Luan menyipit, jika itu masalahnya, itu memang salah satu orang jahat yang disebutkan Sengoku. Tuan, mohon jelaskan, kata Luan. Di wilayah pesisir sepanjang 600 ribu kilometer, sebagian besar kehancuran kota disebabkan oleh perselisihan internal. Dukong berkata dengan suara yang dalam, apakah itu warga sipil atau guru surgawi setempat, mereka semua saling membunuh. Bahkan suami dan istri saling bermusuhan dan membunuh satu sama lain. Luan dan Liu Yi terkejut saat mendengar ini. Kejadian ini segera mengingatkan mereka pada sesuatu, batu merah bulan gunung berdarah. Masa kultifasi dan insiden Luan yang panjang telah menyebabkan dia untuk sementara waktu menempatkan batu merah bulan gunung berdarah di kedalaman lautan kesadarannya. Dia sudah lama tidak mengingatnya. Namun, dia telah berurusan dengan batu merah bulan gunung berdarah beberapa kali. Bahkan jika ada sedikit kemungkinan adanya koneksi, itu akan segera mengingatkannya. Luan tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain gunung berdarah dan batu merah bulan yang bisa menyebabkan pembantaian dalam radius 600 ribu li. Luan segera memutuskan untuk pergi. Apapun yang terjadi, dia tidak akan melupakan misi Sengoku. Dia harus mengambil batu merah bulan gunung berdarah dan menempatkannya di istana Sengoku di laut. Namun, Luan tidak menunjukkan perilaku yang terlalu intens atau tidak normal. Sebaliknya, dia berpura-pura berpikir sejenak sebelum mengangguk sedikit dan berkata, kapan kita berangkat? Tanggal 10 Juli, kata Dukong langsung, kami akan berangkat tepat jam 7 pagi. Luan mengangguk dan berkata, oke, saya akan tiba tepat waktu. Ketua Aliansi Lu memang baik hati. Dukong berdiri, membungkuk ke arah Luan dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan menunggu kedatangan Ketua Aliansi Lu empat hari kemudian. Setelah berbicara, Dukong tidak berlama-lama dan langsung berbalik meninggalkan pavilion. Setelah Dukong pergi, alis Luan menjadi semakin rapat. Liu Yi juga sama. Segera, keduanya kembali ke pavilion dan memberitahu Yao dan si cantik yang tentang masalah ini. Benar saja, kedua wanita itu langsung memikirkan batu merah bulan gunung berdarah. Yao segera berkata, aku akan pergi juga. Luan menatap Yao, alisnya berkerut erat. Sejujurnya, kekuatan Yao saat ini jauh lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia pergi, dia akan memiliki kemampuan lebih untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, karena suatu alasan, Luan tidak ingin dia pergi. Bahaya. Luan merasakan perasaan samar di hatinya. Misi ini akan sangat berbahaya, bahkan jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Lebih penting lagi, Luan tidak dapat membedakan apakah rasa bahaya ini berasal dari kekuatan jahat di wilayah pesisir atau dari tempat lain. Liu Yi memiliki pemikiran yang sama dengannya. Dia selalu curiga dengan tujuan kunjungan Karma Fire Sek hari ini. Mengapa? Mengapa mereka harus menemukan Ice Fire Union? Terakhir kali, Luan dan Sekte Api Karma tidak memiliki hubungan yang baik. Namun, Sekte Api Karma tiba-tiba datang menemui mereka karena masalah ini. Apapun yang terjadi, hal itu membuat orang merasa bahwa mereka mempunyai niat buruk. Bahkan, membunuh dengan pisau pinjaman. Saya ingin pergi sendiri, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Yao terkejut dan dengan cepat berkata, tetapi masalah ini ada hubungannya dengan batu merah bulan gunung berdarah. Jika batu itu benar-benar ada, bagaimana suami akan merebutnya dari tangan enam Sekte? Si cantik yang sedikit terkejut dan menatap Yao dengan sedikit heran. Yao pun segera menyadari kalau dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Kata-kata yang dia ucapkan dengan tergesa-gesa tidak memberikan wajah apapun pada Luan. Tentu saja, Luan sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Dia memandang Yao dan berkata dengan serius, Dengarkan aku. Aku akan memeriksa situasinya dulu. Jika aku yakin tidak ada bahaya khusus, aku akan kembali menjemputmu. Ini tidak akan membuang banyak waktu. Tepat ketika Yao hendak mengatakan sesuatu dengan cemas, Liu Yi juga berbicara. Dia memandang Yao dan berkata, Saya juga setuju dengan kata-kata suami. Yao terkejut, dan memandang Liu Yi dengan cemas. Melaksanakan misi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan. Liu Yi berkata dengan serius, Meskipun kekuatanmu tinggi, kamu tidak tahu bagaimana menipu orang lain dan tidak bisa menghadapi bahaya. Bahkan jika Sekte Api Karma tidak memiliki niat lain, jika Anda menggunakan metode Anda untuk merebut Batu Merah Bulan Gunung Berdarah dari tangan semua orang, kami akan langsung menyinggung enam Sekte. Biarkan Luan yang menangani masalah ini dulu. Jika waktunya tepat, saya jamin saya akan membiarkan Anda mengambil tindakan. Karena Liu Yi sudah mengatakannya seperti ini, tidak mungkin Yao bisa memperjuangkan hal lain. Dia hanya bisa berkata dengan serius, Bagi wilayah abadi, Batu Bulan Merah dari Gunung Berdarah adalah misi yang paling penting. Aku tidak ingin ada bagian yang jatuh ke tangan orang lain. Saya mengerti, Liu Yi menganggup dan berkata, Jangan khawatir. Terima kasih telah menonton!